Metal Face Nah semuanya Sampai jumpa 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 Metal Face Sampai jumpa 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 Sampai ini какubu Dari segi finansial, transfer of knowledge, kita bisa mencapai target kita pada tahun 2050 atau bahkan sebelumnya. Tetapi ini tergantung dengan situasi dan kondisi, dinamika politik kita, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi menteri. Karena itu bisa mengubah landscape, terutama di sektor energi kita. Kita bersyukur karena kita juga memiliki pemerintah yang sudah meratifikasi persetujuan Paris, dan sangat niat untuk bertransisi ke energi yang lebih berkelanjutan. Pelan-pelan, bertahap-tahap, walaupun tidak bisa langsung. Karena apabila kita langsung ke EBT, ekonomi kita bisa kolaps. Dikarenakan mayoritas kebutuhan nasional itu masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Dari segi infrastruktur, dari segi jaringan, dari segi harga, itu masih menyenang kepada bahan bakar fosil, bukan energi berkebarukan. Jadi apabila kita langsung bertransisi, ekonomi kita bisa kolaps, karena kita belum siap untuk bertransisi. Oleh karena itu, ini butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort. Makanya kita punya target untuk mencapai NZE. Kita memiliki roadmap. Tahap-tahapnya apa saja sih, setiap tahun. Dan kita juga punya yang namanya kebijakan energi nasional. Dan dari situ ada rencana umum energi nasional untuk meningkatkan porsi energi berkebarukan ke 23% pada tahun 2025. Tentunya ini menjadi PR yang sangat besar, sangat luar biasa, karena sekarang penetrasinya baru 12-13%. Jadi untuk meningkatkan itu sebesar 10% itu butuh waktu, butuh effort. Dan butuh dukungan dari semua stakeholders. Apabila Indonesia itu ingin menjadi negara yang maju ke depannya, negara yang bisa mencapai net zero emission, negara yang bisa mencapai persetujuan Paris, kita sebagai negara itu harus mencapai peak emission dulu. Kalau kita belum mencapai peak emission, untuk bisa mencapai NZE itu agak berat. Ditambah dengan adanya dukungan finansial, dengan adanya investasi, dengan pemerintah yang benar-benar fokus terhadap EBT. Ini akan membantu kita bertransisi kepada ekonomi yang lebih berkelanjutan, lebih sustainable, lebih environmentally friendly. Kita melihat total potensi energi baru-barukan di Indonesia itu lebih dari 440 gigawatt. Sedangkan kebutuhan kita setiap tahun itu di antara 65 sampai dengan 75 gigawatt. Berarti apa? Berarti semua kebutuhan domestik itu bisa dipenuhi oleh energi baru-barukan. Tetapi itu semua tergantung dengan infrastruktur, dengan grid. Karena kita lihat, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Dari segi penduduknya, kita ada 270 juta jiwa, 17.500 pulau, dan 34 provinsi. Kita hampir ada 75.000 desa dengan orang-orang yang beragam dari segi pendidikan, latar belakang, etnis, ras, suku. Dan tentunya itu akan sangat sulit untuk bisa mensosialisasikan dan juga bisa menyediakan listrik dari sumber EBT di seluruh Indonesia. Di mana mayoritas masih tergantung dengan bahan bakar fosil, batu bara, terutama diesel. Karena harganya masih lebih murah, terutama di daerah-daerah. Kalau kita berbicara dengan teman-teman yang ada di dalam webinar ini. Ya, teman-teman kan bisa dibilang komunitas yang berintelektual. Itu kita bisa menyambung satu sama lain. Bisa paham apa yang saya utarakan kepada teman-teman sekalian. Tetapi apabila kita berbicara dengan teman-teman yang ada di daerah, atau bahkan yang tidak memiliki privilege seperti kita, yang bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lah mungkin mereka itu tidak bisa nyambung dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas di dalam webinar kita. Itu butuh effort, butuh waktu. Itu karena apa? Dan ini juga sejalan dengan pemerintah Indonesia. Bahwa Indonesia itu memprioritaskan akses dan harga. Ketimbang apakah sumber energi ini itu bersih, apakah sumber energi ini berkelanjutan, apakah sumber energi ini ramah lingkungan. Yang menjadi prioritas adalah harga dan akses. Karena apa? Ini menjadi basic need. Rasio elektrifikasi kita itu ada di angka di atas 99%. Tetapi ada banyak sekali daerah-daerah pelosok-pelosok yang tidak mendapatkan akses terhadap listrik. Berarti apa? Berarti kita masih punya PR. Walaupun angkanya sangat tinggi. Tetapi bukan berarti semua orang di setiap desa, di pelosok-pelosok itu dapat akses terhadap listrik. Mungkin orang awam akan berpikir, 99% itu berarti mayoritas punya akses terhadap listrik. Padahal tidak. Ada banyak di daerah-daerah yang masih belum dapat akses terhadap listrik. Makanya ada program-program yang diterapkan misalnya oleh kementerian SDM. Seperti pembangkit listrik tanah gas surya hemen energi. Dan itu sudah diterapkan di bagian timur, terutama di Papua. Di mana mereka itu bisa mendapatkan lampu seperti light bulb, tapi dari surya. Which is itu energi baru terbarukan. Kita juga ada program de-dieselisasi. Di mana diesel itu dikonversi menjadi gas. Sumber bahan bakar fosil yang lebih bersih lagi. Kita melihat gas itu masih surplus di Indonesia. Kita ada lebih banyak reserve dibandingkan permintaan gas di Indonesia. Oleh karena itu, gas itu sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Dan gas itu merupakan sumber energi yang paling bersih dibandingkan sumber energi-sumber energi lainnya. Dari si carbon footprint, gas itu yang paling rendah. Dibandingkan batu bara, dibandingkan minyak bumi. Jadi kita itu bisa menggunakan gas sebagai energi yang bisa bantu kita untuk bertransisi. Yang sebelumnya kita menggunakan bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Kenapa? Bahan bakar fosil adalah sumber energi yang dispatchable. Mereka bisa menyediakan energi kapan saja. 24 jam. Sedangkan energi baru terbarukan itu intermittent. Itu butuh waktu. Dan juga tentunya harus dikembangkan namanya storage. Penyimpanan dan juga baterai. Yang harganya masih belum murah. Dan tidak semua orang itu bisa membeli akses-akses tersebut. Itu masih berat gitu. Di Indonesia. Walaupun memang kita melihat dari segi teknologi, harga dari teknologi EBT termasuk baterai storage itu lama-kelamaan itu ke depannya akan turun. Tetapi masih tergorong mahal saat ini. Oleh karena itu kita harus punya sistem in place yang bisa menurunkan harga EBT. Kalau tidak harus ada gas. Karena gas adalah sumber energi yang dispatchable. Masih mengeluarkan emisi gas rumah kaca tetapi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena apabila kita bisa shift bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi terhadap gas. Setelah ini akan bantu Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Ini akan bantu kita untuk bertransisi tetapi memang masa depannya adalah EBT. Kita melihat gas dan EBT sebagai masa depan. Tapi lama-kelamaan yang paling sustainable EBT. Dan lama-kelamaan pada waktu gasnya sudah menjadi shortage, kita akan meninggalkan gas juga. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang penting. Dan tidak bisa dipungkiri, diataikan. Bahwa kita memang harus bertransisi ke sana. Ke energi baru terbarukan. Tapi gas itu digunakan sebagai energy transition. Yang akan bantu kita untuk mengarah ke ekonomi yang lebih bersih, lebih berkelanjutan lagi ke depannya. Makanya saya berharap teman-teman sekalian yang hadir pada webinar pada hari ini itu untuk terus semangat, terus termotivasi untuk benar-benar memperdalami betul sektor energi di Indonesia. Nah teman-teman di Metalurgi tentunya pasti juga bisa mempelajari hal-hal seperti kendaraan listrik. Di mana mereka menggunakan baterai litium, menggunakan nikel, ada banyak sekali mineral-mineral yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan mobil listrik. Kendaraan listrik, ya itu juga akan bantu kita untuk menurunkan emisi gas rumah kacah. Kalau kita lihat, secara global memang 75% dari total emisi itu berasal dari sektor energi. Tetapi di Indonesia itu lumayan unik, karena mayoritas itu berasal dari sektor kehutanan dan lahan. Setelah itu baru sektor energi. Setelah itu baru ada industri, ada limbah, ada banyak sektor yang berkontribusi. Transportasi juga. Nah dari segi transportasi, kita bisa menurunkan emisi gas rumah kacah dengan menggunakan kendaraan listrik. Tetapi gini, kendaraan listrik itu sesuatu yang sekarang lagi trending, lagi viral, dibaca di media-media. Kita lihat ada banyak artis-artis, dan juga kalau kita lihat ya, yang golongan menengah ke atas, mereka menggunakan kendaraan listrik. Tetapi apakah kendaraan listrik itu sekarang bisa dimasifkan? Masih belum. Kenapa? Dari segi harga, kendaraan listrik itu masih mahal. Harganya, itu yang paling murah, itu sekitar 600 juta ke atas. Yang mahal-mahal itu di atas 1 miliar. Sedangkan budget untuk masyarakat Indonesia, untuk mobil, itu ada di kisaran 200 sebandingan 250 juta. Makanya kita melihat ada banyak sekali avansa-avansa yang ada di jalan. Karena apa? Karena itulah mobil yang sesuai dengan budget mayoritas masyarakat Indonesia, bukan kendaraan listrik. Mayoritas Indonesia, masyarakat Indonesia, itu memprioritaskan harga. Dan aksesibilitas kenyamanan. Apabila harganya murah, dan mereka bisa mendapatkan akses terhadap SBBU-SBBU, pada waktu mereka di dalam kota, atau bahkan keluar kota, mereka akan menggunakan kendaraan tersebut. Dan itu adalah kendaraan konvensional, seperti mobil avansa. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kendaraan listrik, itu sudah mahal. Sudah tidak bisa dijangkau oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi ditambah, SPKLU-nya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, itu masih terbatas. Jadi kita berbicara harga sudah mahal, ditambah pada waktu masyarakat ada di dalam kota, bahkan keluar kota, tidak ada banyak SPKLU. Kalau tidak ada banyak SPKLU, masyarakat pasti berpikir, kalau misalnya saya kehabisan listrik, saya akan mencoba di mana. Makanya karena itu, harus ada sistem yang namanya hybrid. Jadi kita membangun, memproduksi mobil-mobil yang hybrid, yang akan membantu kita untuk bertransisi, tetapi ujung-ujungnya kembali lagi ke harga. Apabila harga hybrid sama harga all electric vehicle, AEV, itu masih mahal, Mars share tidak akan beli. Jadi harga itu harus diprioritaskan, setelah itu infrastruktur. Apabila itu sudah dapat, baru kita bisa berbicara hybrid dulu, habis itu baru ke kendaraan listrik. Nah, hybrid ini menjadi transisi kita, dari kendaraan konvensional ke kendaraan yang lebih berkelanjutan ke depannya. Dan perlu dengar juga, sistem untuk dapat mengecas kendaraan listrik, itu juga harus dipertimbangkan. Apabila kendaraan listriknya itu mendapatkan energi listrik dari bahan bakar fosil, ya sama saja kita tetap mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Tetapi apabila kita bisa menggunakan EBT, nah itu tentunya akan lebih bersih, lebih berkelanjutan lagi ke depannya. Nah, Indonesia sebagai negara di mana mayoritas itu masih menggunakan bahan bakar fosil, lah tentunya bisa memanfaatkan hal-hal seperti apa menggunakan biomasa di dalam PLTU. Namanya co-firing, biomasa. Tetap saja ada PLTU, tetap saja ada batu bara, tetapi dari pada kita shut down batu bara tersebut, dan akan sangat sulit untuk dapat dinyalakan lagi ke depannya, apabila memang tiba-tiba kita membutuhkan PLTU tersebut, itu bisa di-mix PLTU dengan biomasa. Tetap menurunkan emisi gas rumah kaca, tetap menurunkan penggunaan bahan bakar fosil, tetap tidak sampai nol. Nah, oleh karena itu, ini akan membantu kita juga untuk mengarah ke sana. Setelah itu, dengan adanya carbon trading, cap and trade, carbon tax, lah itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil. Itu yang juga sudah mulai diterapkan, tapi harus terus diterapkan ke depannya, dan harus bisa di-improve sistemnya, karena kita adalah negara yang berbasis bahan bakar fosil. Apabila kita bisa melakukan semua itu, saya yakin kita bisa bertransisi ke energi yang lebih bersih lagi ke depannya, kita yang ekonomi yang berbasis bahan bakar fosil, bisa menjadi energi yang berbasis energi berterbarukan, dan itu lebih berkelanjutan, lebih sustainable untuk ke depannya. Tapi itu butuh waktu, ya ada tentunya kita harus melaksanakan apa yang ada di roadmap, pemerintah harus mendukung, tetapi ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah. Ya kalau kita berbicara, ada tiga lembaga negara, ada eksekutif, pemerintah, legislatif, dan yudikatif. Semua harus bekerja sama satu sama lain, harus ada BUMN, harus ada BUMD, untuk menetapkan yang namanya RUET, Rencana Umum Energi Daerah. Kan di atas ada Rencana Umum Energi Nasional, setelah itu diturunkan menjadi Rencana Umum Energi Daerah, dari ruan ke RUET. Kita harus bisa mencapai target-target kita ke depannya seperti apa. Apabila kita bisa mencapai target-target tersebut, nah ini akan bantu kita untuk bisa mengarah ke sana. Makanya, saya berharap bahwa teman-teman sekalian yang merupakan masa depan bangsa, di mana teman-teman adalah generasi milenial, bahkan di bawah saya, karena kan teman-teman masih kuliah satu, bahkan generasi Z, dan juga generasi yang lebih muda lagi, yaitu generasi Alpha. Kita-kita nih, termasuk saya, kita anak-anak muda, yang umurnya masih mayoritas saya yakin masih di bawah 40 tahun. Kita adalah generasi masa depan Indonesia. 20 sampai dengan 30 tahun dari sekarang, mayoritas yang menduduki posisi-posisi yang tinggi, baik itu di eksekutif, di pemerintahan, di legislatif, di yudikatif, di BUMN, BUME, BUMD, di swasta, organisasi, di dalam perguruan tinggi, apapun itu, saya yakin mereka semua itu tidak akan terlalu aktif ke depannya. Baik itu mereka sudah pensiun, mereka sudah tidak terlalu aktif ke depannya. Tentunya akan ada proses regenerasi, di mana generasi-generasi yang lebih senior, itu akan digantikan oleh generasi-generasi yang lebih muda. Generasi-generasi masa depan Indonesia, yaitu kita-kita. Makanya nasib bangsa Indonesia itu ada di tangannya kita semua. Saya yakin teman-teman, itu pasti punya prestasi-prestasinya tersendiri. Saya berharap teman-teman bisa selalu fokus ya, mensosialisasinya mengenai isu-isu ini, mengerjakan skripsinya mengenai isu energi, terlibat di dalam organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi yang memang benar-benar memperdalami, dan sangat concern terhadap isu ini. Dan ke depannya, apabila teman-teman sudah lulus ya, atau misalnya setelah lulus S1, S2, S3, apapun itu, bisa langsung bekerja di sektor energi atau lingkungan. Baik itu di pemerintahan, di swasta, atau bahkan sebagai pengusaha. Karena apapun juga, masa depan Indonesia ada di tangannya kita semua, sebagai generasi muda. Apabila kita ingin mencapai visi Indonesia emas ke depannya, pada tahun 2045, ya kita harus bisa bekerja sama. Sekarang sudah waktu untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari ITB yang telah mengundang saya untuk hadir di acara pada hari ini. Semoga semua ilmu yang saya sampaikan bisa memberikan insights dan manfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM saya di Instagram atau di LinkedIn di Satya Hanggayuda Widya Putra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. langsung dipersilakan menuju ke DM Instagramnya Pak Satya di at satyahanggayuda. Nah, untuk username-nya juga sudah tertera di layar teman-teman. Ada di Instagram at satyahanggayuda yang bisa di-assess di teman-teman untuk di-DM kalau misalnya ada pertanyaan mengenai materi tadi. Iya, betul. Jadi, buat teman-teman yang masih penasaran mungkin sama materinya dan pengen interaksi langsung gitu ya sama Pak Hangga, boleh banget langsung di-DM aja ke Instagram yang tertera di situ atau tadi beliau juga menyebutkan kalau misalkan bisa langsung DM di-link-in juga gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada sesi yang kita simbolis gitu ya. Sesi apa tuh? Jadi, selanjutnya kita bakal ada sesi penyana sertifikat nih kepada Pak Hangga sebagai bentuk apresiasi kami karena telah menampakkan materi yang sangat baik. Iya, betul banget. Jadi, selanjutnya kami persilahkan nih untuk perwakilan dari PubDoc ya untuk mengambil alih dokumen kasih penyerahan sertifikat ini dan untuk Bang Alvin selaku ketua dari Metalfest 2022 kami persilahkan untuk siap-siap dalam sesi penyerahan sertifikat simbolis ini. Oh, oke. Oke, langsung aja ya. Bang Alvin boleh senyum dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Itu dia tadi sesi penyerahan sertifikat simbolis kepada Pak Satya yang akhirnya sebagai bentuk apresiasi ya teman-teman. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Satya yang mengaparkan materinya yang tentunya memberi pengetahuan dan insightful banget bagi kami peserta di Zoom kali ini. Iya, walaupun Pak Satya tidak hadir bersama kita pada hari ini cuman ya kita juga mengucapkan terima kasih banyak lah untuk beliau karena sudah menguangkan waktunya untuk tetap memberikan materi di acara 9 Metal Fest 2022 ini. Iya, segera banget. Nah, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih ini kepada teman-teman media partner yang ikut menyukseskan acara di pagi hari ini. Ada 107,9 FM pelapannya Radio ITB, Liga Film Mahasiswa ITB, 106,7 Mara FM dan juga teman-teman dari webinar Indonesia. Nah, karena seminar sesi satu sudah kelar nih di selanjutnya kita mau lanjut ke pelaparan sesi kedua ya gak sih? Benar gak sih? Iya, betul. Jadi selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke sesi seminar yang kedua yaitu tentang pengembangan hidrogen sebagai sumber energi di Indonesia. Nah, di seminar sesi dua ini akan dibawakan sama seseorang yang tidak kalah keren. Mungkin bisa dispil, Chen, pembicara kita yang kedua. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di poster ya kita udah mengundang nih pembicara yang keren untuk seminar sesi dua kali ini dan telah bergabung juga bersama kita di room zoom kali ini ada Pak Sukapradita. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas ya. Oke, terdengar dengan sangat baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, sebelum kita langsung masuk ke pemaparan materinya, mungkin perkenalkan saya untuk membacakan profil dari Pak Sukapradita terlebih dahulu. Nah, ini beliau pernah menjadi engineering intern di PT Pindad pada 2014 sampai 2016, marketing manager di Maha Warna Indonesia pada 2015 sampai 2016, akun manager di PT TEM Lenergi dari 2016 sampai 2019 dan sebagai advisor for green hydrogen di GIS dari 2019 sampai dengan sekarang. Nah, selanjutnya kami langsung aja mungkin mempersilahkan kepada Pak Pradita untuk mulai mempaparkan materinya. Oke, terima kasih semuanya. Nggak usah dipanggil Pak ya, Mas Adila. Ya, santai. Oke, sebelumnya perkenalkan ya. nama saya, nama saya Sukapradita. Biasa dipanggil Suka. Saat ini saya bekerja sebagai advisor for green hydrogen and solar PV di GIZ. GIZ merupakan. Kepanjangnya cukup susah ya disebut. Jadi, saya jelasin aja GIZ itu sebuah perusahaan dari Jerman. Jadi, bisa dibilang kalau di Jerman itu sebagai, seperti BUMN ya, karena memang kita dibawah langsung oleh kementerian BMU dan kementerian BMZ, yaitu kementerian ekonomi dan kementerian energi di Jerman. Nah, GIZ sendiri kita bergerak di beberapa negara ya, khususnya negara-negara berkembang untuk melakukan kerjasama bilateral, pengembangan sustainable topic, ya termasuk salah satunya adalah energi terbarukan. Nah, di Indonesia sendiri, saya diamanahin untuk memegang satu topic ya, untuk melid satu topic yang cukup baru. Dan bisa dibilang ini juga hot topic ya, globally, karena memang ini suatu hal yang, teknologi yang menawarkan berbagai macam keuntungan untuk berbagai negara dalam menuju transisi energi ke net zero emission yang tadi sempat dibahas di sesi pertama. Nah, nanti akan saya coba paparkan apa itu green hydrogen, kenapa kita mulai banyak membicarakan tentang green hydrogen, apa sih manfaatnya, dan seperti apa perkembangan di luar sana, dan bagaimana kondisi sekarang di Indonesia, apakah kita sudah memulai atau belum. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Panitia ya, sudah memberikan kesempatan dengan saya untuk bisa sharing hari ini. Harapkan saya di sini kita coba seinteraktif, mungkin ya, jadi kalau memang dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau disampaikan, diskusikan langsung aja, disampaikan di kolom chat. karena saya di sini juga minta tolong ke Panitia untuk bisa bantu share screen, jadi nanti ketika saya di tengah-tengah penyampaian materi, ada yang mau ditanyakan, saya bisa langsung melihat di kolom chat untuk bisa langsung saya jawab atau kita diskusikan bersama, seperti itu. Jadi, saya harap teman-teman di sini bisa saya interaktif, mungkin untuk, oke, kalau memang ada pertanyaan di slide mana, langsung aja ditanya, jadi nggak harus nunggu sampai sesi saya selesai. Oke, itu seperti itu, dan yang kedua, sebelum saya mulai sesi ini, ini ya, saya cukup, cukup, apa ya, senang sekali karena topik renewable energy dan juga khususnya green hydrogen mulai dibahas di kampusnya. Ketika saya dulu masih mahasiswa, topik energi terbaru kini masih, apa ya, bahkan saya nggak terlalu aware waktu itu, saya nggak terlalu aware, saya sendiri, saya dan teman-teman di sini mungkin kita satu rumpun ya, tapi beda jurusan. Kalau teman-teman di sini metalurgi, kalau saya take material, saya take material sama-sama satu rumpun, tapi beda, apa namanya, beda jurusan aja. Nah, topik energi terbaru, karena pagi green hydrogen itu, bahkan di level, pembicaraan di kemasiswa, itu jarang sekali, jarang sekali. Jadi, ini suatu hal yang cukup menarik dan bagus untuk terus di, apa ya, dilanjutkan untuk diskusi topik ini. Jadi, nggak harus di kampus itu ngomongin tentang isu-isu internal, tapi kita coba untuk membawa isu-isu hangat di luar sana, seperti apa, dan apa peran mahasiswa khususnya, anak-anak muda di sini, untuk bisa ikut andil di topik-topik tadi, khususnya di topik energi terbarukan. Oke, langsung aja ya, saya mulai, mungkin di slide, next slide. Ya, jadi ini adalah empat poin utama ya, yang akan saya coba sampaikan hari ini. Jadi, yang pertama adalah, saya akan coba menyampaikan sekilas aja, karena tadi udah banyak dibahas ya, terkait, seperti apa sih current energy condition di Indonesia, terus kemudian, kenapa kita membutuhkan green hydrogen, karena dua hal ini saling berkaitan ya, ketika kita ngomongin hydrogen dengan energi terbarukan, itu sangat-sangat berkaitan sekali. Dan, yang kedua adalah, apa itu green hydrogen, setelah kita tahu kenapa, kita akan saya coba paparkan, apa itu green hydrogen, apa yang membedakan green hydrogen dengan brown hydrogen, dengan, ada yang disebut pink hydrogen, ada gray hydrogen, itu apa perbedaannya, terus aplikasinya itu apa, kemudian, yang ketiga, tentang green hydrogen development, di berbagai negara seperti apa perkembangannya, dan yang terakhir adalah, green hydrogen development di negara kita sendiri, di Indonesia, sudah sejauh mana kita mengembangkan, topik ini, atau teknologi ini. Baik, next. Oke, yang pertama ini nanti akan saya coba papakan ya, tentang current energy condition, dan kenapa kita membutuhkan green hydrogen. Next. mungkin tadi sudah sempat dibahas juga, saya coba singgung sedikit saja di sini, bahwa saat ini, konsumsi energi di Indonesia itu terus meningkat, jadi ketika kita berbicara energi di tahun, di 10 tahun kebelakang, dengan sekarang itu sudah hampir global, apalagi ketika kita berbicara tentang kebutuhan energi, sampai di tahun 2050 atau 2060 nanti, ketika kita mencapai target net zero emission, itu sudah berkali-kali lipat dibanding sekarang. Nah, sementara backbone energi kita itu masih bergantung pada fossil fuel. Jadi kebanyakan hampir ya, kita itu baru memanfaatkan sekitar 11 persen ya, bauran energi terbarukan di total penggunaan energi di Indonesia. Jadi masih sangat sedikit, dan kita masih sangat bergantung pada energi fosil, di mana energi fosil itu akan bertahan, nggak akan lama ya, mungkin untuk coal sendiri itu mungkin hanya satu generasi, jadi sekitar 80-100 tahun, sementara minyak sendiri tinggal beberapa belas tahun lagi akan habis, makanya sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya bergerak di sektor energi fosil, seperti bantu bara, minyak, mulai meng-shifting bisnis mereka ke arah energi terbarukan. Contoh saja di negara kita seperti Pertamina. Kalau teman-teman tahu sendiri, sekarang Pertamina itu sudah nggak fokus lagi ke minyak, tapi mereka sudah mulai menyiapkan apa nih, next bisnis kita ketika minyak sudah habis. Salah satu yang mereka siapkan sekarang adalah green hydrogen ini. Jadi green hydrogen merupakan salah satu sektor bisnis yang akan disiapkan Pertamina ke depannya untuk bisa menggantikan bisnis fosil fuel yang sekarang ini sedang mereka jalankan. Nah itu di grafik bisa teman-teman lihat bahwa ada peningkatan demand ya, ada peningkatan terus meningkat demand energi itu karena memang penduduk dunia ya, penduduk Indonesia itu terus meningkat juga. Jadi kenapa energi kita terus meningkat? Karena memang jumlah populasinya terus meningkat. Sementara di sini produksi minyaknya itu terus turun karena memang keterbatasan dan akhirnya penurunan produksi ini bisa membuat kita impor. Jadi impor energi fosil juga dari luar. Ini bisa memberangkan divisi negara juga. Nah ini bisa dilihat di berikutnya di kolom yang tengah itu bisa dilihat bahwa energi terbarukan di Indonesia itu baru mencapai 11,2 persen dari total bauran energi ya. Jadi masih didominasi oleh batubara, kemudian minyak, dan natural gas. Padahal ditargetkan di tahun 2025, ada yang tahu kita 2025 harus mencapai berapa persen? Ada yang tahu mungkin di sini? Bisa di chat di kolom. Tadi kan sudah sempat dibahas tuh. Saya sempat dengerin juga sudah sempat disampaikan oleh sama Mas Satya. Di tahun 2023, kita harus mencapai berapa persen target energi terbarukannya? Ada yang tahu? Gak ada ya? Oke. Jadi di tahun 2023, kita tuh harus mencapai 23 persen. Jadi masih sangat jauh ya. Jadi untuk mencapai 2025, sorry 2025, kita harus mencapai 23 persen. Dan ini masih jauh nih. 11 ke 23 tuh cukup jauh jumpingnya. Jadi PR kita masih sangat banyak. Nah, yang kolom sebelah kanan ya, atau kiri ya, tergantung posisi teman-teman di mana di sini. Nah, ini bisa dilihat, kita mempunyai banyak potensi energi terbarukan. Indonesia itu kalau dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa, kita tuh punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kita punya berbagai macam jenis energi terbarukan yang mungkin gak ada di negara lain. Kita punya solar, kita punya hydro, kita punya bioenergi, wind, geothermal, ocean, sampai ke potensi nuklir juga. Jadi kita punya berbagai macam jenis energi terbarukan. Yang totalnya, itu ya, kalau kita memasukkan nuklir juga, itu ada 648 giga. Jadi 648 giga. Yang artinya adalah, itu sekitar 9, apa namanya, sekitar, kalau kita melihat total penggunaan energi di Indonesia sekarang, pembangkit total yang ada sekarang itu sekitar 70 giga. Jadi 648 ini sekitar 9 sampai 10 kali. 10 kali lipat dari total pembangkit yang ada di Indonesia saat ini. Jadi potensi kita tuh sangat besar sekali. Tapi kenyatanya adalah, kita baru memanfaatkan sekitar 11 atau 10,8 persen ini. Jadi, sorry, 10 giga aja ya. Jadi masih sekitar 2 persen dari total potensi yang ada. Jadi masih sangat jauh, kita masih punya potensi yang sangat banyak. Dan pemanfaatannya itu masih sedikit sekali di Indonesia. Jadi, ini masih banyak PR sekali untuk penerapan energi terbarukan di Indonesia. Tapi bukan berarti di sini kita, I hate fosil. Enggak. Karena kita bisa hidup sampai sekarang ya. Mulai dari kecil sampai sekarang, kita kalau gak ada batu barang, kita kalau gak ada minyak, itu ya kita gak, ya kita gak munafik juga ya. Karena kita juga, setiap hari kita masih bergantung pada energi fosil. Tapi kita harus memikirkan masa depan. Jadi ketika kita ngomongin energi terbarukan, bukan berarti kita against energi fosil ya, tapi kita adalah gimana memikirkan tentang sustainable living ke depannya. Bagaimana kita hidup 50 tahun ke depan, juga bagaimana kita hidup 100 tahun ke depan. Kita gak akan selamanya bergantung pada energi fosil. Kita harus mulai untuk mentransisi energi kita dari energi fosil, secara pelan-pelan, menuju ke energi bersih tadi. Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa kita mempunyai energi terbarukan yang sangat banyak, tetapi pemanfaatannya itu sangat minim sekali. Nah, ini bisa dilihat di kolom yang itu peta Indonesia ya. Salah satu alasannya adalah, potensi energi terbarukan di Indonesia itu kebanyakan ada berlokasi di daerah-daerah yang mempunyai low demand. Jadi, contoh adalah di Pulau X, yang itu mereka punya potensi panas umum yang sangat besar, tapi penduduknya sedikit gitu. Jadi, antara potensi dengan demand itu gak seimbang. Sementara di Indonesia, energinya itu terfokus semuanya itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa Bali itu banyak terfokus di situ. Sementara kita potensinya kebanyakan tersebar di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Sumatera. Jadi, gak match ini. Jadi, gak bisa nge-match antara demand dan juga potensinya. Itu salah satu masalahnya. Dan yang kedua, dan ini ya, dan ini yang akhirnya kita bisa menjawab, kenapa kita membutuhkan Green Hydrogen. Jadi, Green Hydrogen di sini, itu adalah salah satu energi carrier. Jadi, jangan salah ya, tadi sebenarnya topiknya agak sedikit misleading ya. Jadi, Green Hydrogen itu bukan energi. Jadi, bukan sebuah bentuk energi tersendiri. Jadi, bukan kayak energi surya, energi angin, bukan sebuah bentuk energi tersendiri. Tapi, sebagai energi carrier dalam tempatnya. Karena Green Hydrogen ini adalah sebagai storing untuk storage energi yang berasal dari energi terbarukan, yang di-store dalam bentuk hydrogen, yang itu bisa cukup fleksibel pemanfaatannya, dan cukup fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Jadi, kenapa kita menutup Green Hydrogen? Karena bisa untuk men-tapping potensi yang ada di pulau lain untuk bisa di-tap ke daerah-daerah yang memang punya demand yang cukup tinggi. Jadi, itu salah satu kenapa kita, topik Green Hydrogen ini cukup penting untuk dimulai, dan mulai dibahas, dan mulai diterapkan di Indonesia. Dan kenapa lagi, ini alasan pertama, kenapa kita membutuhkan Green Hydrogen. Yang kedua adalah, kita bisa lihat di tabel di sini, bahwa CO2 emission, carbon emission di dunia, itu terus meningkat. Dan di Indonesia juga sama. Jadi, di dunia meningkat, di Indonesia ini salah satu kontributor carbon emission yang cukup besar. Itu terus meningkat, karena memang populasi terus meningkat, penggunaan energi meningkat, dan energi yang kita pakai itu masih pakai fossil fuel. Otomatis emisinya juga terus meningkat. Nah, di persentase ini bisa dilihat bahwa kebanyakan energi emisi karbon itu berasal dari sektor energi, termasuk di industri, dan juga di power sektor. Nah, ketika kita ngomongin tentang Green Hydrogen, ketika kita ngomongin energi terbaru, biasanya, itu berkaitan sama power sektor saja. Jadi, pembangkit listrik terangga surya, atau pembangkit listrik tenaga angin, itu dipakai untuk memproduksi listrik, dan dipakai untuk power generation saja. Nah, sementara bagaimana, pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkan energi terbarukan untuk sektor industri. Ini sangat sulit ini, jadi karena nggak bisa langsung energi terbarukan dipakai untuk sektor industri. Bagaimana caranya adalah dengan di-convert lebih dahulu ke dalam bentuk hydrogen, yang nantinya hydrogen ini bisa dipakai untuk feedstock di industri-industri tadi. Dan nanti akan saya coba bahas kenapa green hydrogen ini cukup fleksibel penggunanya, jadi nggak cuma untuk listrik, tapi juga bisa juga untuk industri. Dan ujung-ujungnya nanti, kita nggak hanya fokus untuk mendekarbonisasi power sektor saja, tapi kita juga bisa mendekarbonisasi industrial sektor. Jadi, target net zero emission di tahun 2060, yang tadi sempat dibahas di sesi satu, itu hanya bisa tercapai, ingat ya, hanya bisa tercapai ketika semua sektor ini bisa terdekarbonisasi. Jadi, nggak hanya kita ngomongin tentang power sektor, tapi kita juga harus ngomongin tentang industrial sektor, kita juga harus ngomongin tentang transport sektor, building, dan sebagainya. Jadi, target 2060 itu, itu nggak cuma listrik, tapi juga sektor lain tadi. Dan itulah kenapa kita, kita membutuhkan green hydrogen ini. Nah, secara garis besar, itu adalah poin-poin, why do we need green hydrogen? Yang pertama adalah, ini salah satu elemen yang sangat banyak, bisa dibilang ini hampir nggak terbatas. Semua terbatas, tapi ini sangat banyak sekali. Dan ini harmless, nggak berbahaya bagi environment, dan juga buat manusia ya. Dan ini bisa untuk tadi ya, tidak menghasilkan polusi, dan cukup fleksibel penggunaannya. Jadi, ketika kita menggunakan hydrogen, itu bisa dipakai untuk sektor transportasi, bisa dipakai untuk sektor listrik, bisa dipakai untuk sektor industri, dan sebagainya. Terus, apa ya, di sini juga bisa sebagai komoditi global ke depannya. Nanti akan saya jelaskan juga bahwa, green hydrogen ini sudah menggantikan beberapa fosil fuel seperti batu bara, dan juga gas alam, yang sekarang sudah mulai di trading secara internasional. Dan ini bisa untuk men-direct electrification tadi, yang sempat saya bahas, bahwa green hydrogen ini nggak cuma untuk elektrisi, tapi juga bisa untuk industri, dan juga sektor mining. Nah, oke, next. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, tentang waris green hydrogen. Nanti saya lihat timingnya, tak tahu. Oke, what is green hydrogen? Jadi, hydrogen sendiri itu ada berbagai sebutan. Ada green hydrogen, yaitu hydrogen berasal dari energi terbarukan, dan ada gray hydrogen, hydrogen berasal dari natural gas, ada brown hydrogen, dan ada hydrogen yang berasal dari batu bara, ada blue hydrogen, yaitu hydrogen yang ini, gray atau brown hydrogen, tapi sudah sebagian karbon emisi yang itu sudah di-capture. Jadi, sekitar 60 persen karbon emisi yang sudah ter-capture, itu disebutnya blue hydrogen. ada torfuse, hydrogen ada pink hydrogen, ada hydrogen itu hydrogen berasal dari nuklir. Nah, tapi bukan berarti bahwa hydrogen itu warna-warna nggak. Jadi, bukan berarti kayak, oh, green hydrogen itu hydrogen warnanya hijau, terus yang blue hydrogen, hydrogen warnanya biru nggak. Jadi, ini hydrogen sama, cuma sourcenya aja yang beda. Ini hanya terminologi aja, jadi terminologi hijau itu berasal dari green, apa, energi terbarukan, dan nanti saya tutup pembahasannya, hanya akan fokus di topik green hydrogen nanti. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang seperti slide sebelumnya, bahwa ada terminologi hydrogen, ada yang warna-warna macam-macam, itu berasal dari sumbernya apa. Yang bersumber dari energi terbarukan, seperti solar PV, wind, geothermal, hydro, biomasa, semua sumber energi terbarukan, itu bisa untuk menghasilkan hydrogen. Selain energi terbarukan, juga ada fosil fuel, natural gas, coal, oil, itu juga bisa untuk menghasilkan hydrogen. Jadi, sumber-sumber energi tersebut, itu bisa untuk menghasilkan hydrogen. Nah, saat ini, kita kalau ngomongin Indonesia, 100% hydrogen yang dipakai di Indonesia, 100% yang sekarang itu, hydrogen yang dipakai di Indonesia, itu bersumber dari fossil fuel. Dan hampir 98%, sekitar 98% itu bersumbernya dari natural gas. Jadi, kita masih bergantung pada natural gas untuk memproduksi hydrogen. Dan ini, tentunya tidak ramah lingkungan, karena menghasilkan karbon emisi tadi. Nah, alternatively, sekarang di luar sana, baik di beberapa negara maju sana, dan juga di Indonesia sendiri ya, kita sudah mulai memulai topik pembahasan green hydrogen, yaitu hydrogen berasal di energi terbarukan, dan memulai beberapa pilot project. Nah, kenapa hydrogen ini penting tadi ya? Kan ini bisa dipakai di berbagai sektor ya, mulai dari sektor transportasi, sektor energy storage, sektor synthetic fuel, ammonia, metal processing, oil refinery, heat, itu bisa pakai hydrogen. Oke, next. Nah, contoh yang pertama adalah energy storage. Jadi, hydrogen itu bisa dikomplementari dengan lithium-ion battery. Jadi, kebanyakan pembangkit listrik seperti PV, wind power, itu sifatnya intermittent. Jadi, nggak bisa mengikuti load beban yang ada. Anggaplah, kita kan di Indonesia load bebannya malam hari ya, yang paling peaknya ya, karena orang nonton TV, udah pelangkir dan sebagainya. Sementara, matahari itu bersinar dari pagi sampai sore. Malamnya udah nggak ada lagi gitu. Nah, jadi cukup intermittent, dan ketika mendung, turun gitu ya, produksi energinya. Dan ini yang kenapa disebutnya energi terbarukan itu kebanyakan intermittent. Nah, untuk bisa mengatasi intermittensi tadi, dibutuhkan energy storage. Kebanyakan energy storage yang kita pakai saat ini adalah berasal dari lithium, atau battery, battery lithium. Dan masalahnya battery lithium ini adalah dense energy-nya ini nggak kecil. Jadi, ketika kita butuh kapasitas yang sekian giga ya, ketika kita untuk memakai listrik yang sangat besar sekian giga, kita bakal butuh battery yang sangat banyak sekali gitu. Sangat banyak sekali. Dan selain itu adalah masalah waste. Battery ini biasanya bertahan sekitar 5-10 tahun. Jadi, kita udah 5-10 tahun, udah rusak gitu ya. Udah rusak dan harus diganti. Nah, ketika battery ini rusak, ini jadi masalah lagi, dibuat-buat lingkungan. Ini gimana kita bisa meresycle dan sebagainya. Ini jadi PR besar. Di Indonesia, ketika baterai rusak, yaudah dibuang aja. Jadi, masalah jadi limbah baru buat Indonesia. Jadi, nggak menerlaskan masalah malah. Dan ini bisa dikombain dengan hydrogen. Jadi, bisa dikombain dengan hydrogen yang dikombain dengan hidrolisasi. Yang dimana fuel cell dan elektrolisasi untuk menghasilkan hydrogen dan listrik ini, itu saat ini itu manufaktur mengklaim dan bisa menggaransi sampai ke 25 tahun. Minimal 25 tahun. Jadi, lifetime-nya cukup lama. Dan elektris, apa namanya, energi densiannya cukup besar. Jadi, untuk menyimpan energi yang cukup besar, itu nggak membutuhkan spesial yang sangat banyak. Jadi, ini keunggulan dan bisa dikombain dengan baterai tadi. Jadi, itu salah satu manfaatnya. Hydrogen bisa dipakai di industri untuk sebagai, selain untuk menghasilkan listrik, tapi juga bisa untuk menghasilkan heat. Jadi, dari proses fuel cell, jadi proses fuel cell, itu produk akhirnya, itu bukan karbon lagi, tapi produk akhirnya itu adalah air, adalah air, dan heat. airnya bisa dipakai untuk irigasi di sawah atau apa. Heatnya itu bisa dipakai ulang untuk di desektor industri. Kan di industri banyak yang pakai juga di situ. Bisa dipakai untuk fuel cell UPS, biasanya ini kita pakai di BTS-BTS ini ya. Telekomunikasi, itu biasanya pakai fuel cell juga. Dan di industrial field, ini salah satu contohnya adalah ammonia, ammonia production, refiner, apa nah, sorry, pupuk ya, pupuk. Indonesia kan salah satu industri pupuk yang cukup besar di Asia Tenggara ya. Dan industri pupuk ini akan terus meningkat, karena pertanian akan terus meningkat, otomatis pupuknya juga meningkat. Salah satu feedstock utama pupuk adalah ammonia. Ammonia ini kan berasal dari hydrogen, dan kebanyakan untuk memproduksi ammonia ini, itu masih menggunakan gas alam tadi. Dan ini bisa di-replace dengan green hydrogen. Jadi, ini juga bisa untuk setor fertilizer. Salah itu juga bisa untuk, mungkin teman-teman di sini sudah sangat familiar ya, tentang metal processing. Kalau sekarang kan kita, kalau kita ngomongin tentang blast furnace ya, itu kan masih menggunakan coke, dan juga yang berasal dari batubara. Untuk yang blast furnace ini, itu menghasilkan karbon emisi yang sangat besar. Di dunia ya, itu sekitar 28 persen emisi karbon itu berasal dari industri, yang kebanyakan adalah industri semen, dan juga industri pembuatan baja. Itu penyumbang emisi karbon yang sangat besar. Ini juga PR buat kita, para lusang metalur, kita juga para lusang material. Gimana caranya kita bisa memproduksi baja dengan less emission? Apalagi nanti bisa free emission, free carbon emission. Itu PR besar yang sekarang jadi banyak perpunjangan. Mau nggak mau, kita kedepannya akan ke situ. Jadi, kita mau menentang segimanapun, kedepannya akan ke arah ke situ. Jadi, negara-negara seperti Eropa, itu udah menyiapkan sertifikasi ketika berbagai produk termasuk baja yang berasal dari Asia, yang masuk ke Eropa, itu akan disertifikasi. Berapa emisi karbon yang dihasilkan dari baja tersebut. Dan emisi itu akan di-tax, akan kena tex, yang akhirnya meningkatkan harganya sendiri. Jadi, yang untuk masuk, jadi akan kena tex, 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 apa namanya, karbon tex tadi. Ini jadi PR besar, gimana kita bisa memproduksi baja dengan less emission? Salah-salah adalah dengan direct reduction iron, itu menggunakan hidrogen lagi. Jadi, nggak pakai coke yang dari batu barat, tapi langsung dengan hidrogen ini. Tapi juga ini jadi PR besar, jadi kita nggak bisa mentransisi langsung, tapi kita harus mulai step by step. Kita mulai dari pilot project dan sebagainya. Itu udah dimulai di luar negeri. Di Indonesia masih belum ada. Di luar negeri itu udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang mulai, perusahaan-perusahaan baja yang udah mulai joint venture dengan perusahaan-perusahaan energi terbarukan untuk memproduksi green steel. Istilahnya adalah green steel, yaitu steel yang berasal yang diproduksi dengan hidrogen lagi. Itu sih. Oke, next. Mungkin, selain untuk sektor industri, tadi juga bisa untuk ini ya, selain untuk baja, untuk pupuk, bisa untuk refinery juga, bisa untuk sektor semen, dan untuk mining lainnya, itu bisa memakai hidrogen juga. Nah, selain di sektor industri, hidrogen juga bisa dimanfaat untuk sektor transportasi. Salah satu adalah untuk long haul truck, untuk fuel cell car, ini udah mulai banyak dikembangkan juga. Sudah hidrogen bus, hidrogen train ini udah ada. jadi di Eropa itu udah mulai ada hidrogen train, yang gak lagi pake kabel-kabel ya, jadi fuelnya itu dari hidrogen. Ya, tapi memang, kalau kita ngomongin tentang fuel cell car ya, dengan bateri electric car, itu saat ini, kalau saya sendiri sih, lebih condong, yaudah kita fokus ke bateri electric car. Karena memang untuk small vehicle ya, itu hidrogen gak efisien. Hidrogen itu baru efisien, dan bisa head to head dengan bateri, itu adalah ketika untuk long haul truck, atau untuk bus. Jadi untuk transport-transport yang butuh, yang mengakut barang besar, dan jarak yang panjang, itu gak bisa kita pake baterai. Jadi contoh nih, pesawat. kalau kita mau pake pesawat jarak jauh, kita mau pesawat dari Indonesia ke Amerika, naik pesawat, pake pesawat yang pake bateri itu, kalau kita pake bateri dengan teknologi yang ada sekarang, itu 80% berat pesawat, itu adalah berat baterai. Jadi kita bukan lagi pesawat membawa penumpang, tapi pesawat membawa baterai. Jadi setelahnya gitu, jadi 80%, karena tadi dense energinya itu kecil baterai itu. Tapi sekarang kayak Airbus ya, Airbus itu mereka udah mengembangkan hidrogen, hidrogen airplane. Jadi memang arahnya untuk yang transport-transport besar, itu arahnya pake fuel cell. Tapi kalau yang transport-transport kecil, seperti mobil itu masih bisa pake baterai. Karena kalau transport kecil itu, efisiensi fuel cell dengan elektrolisernya itu gak bisa, gak se-efisien pake baterai. itu sih untuk setor transport ya. Oke, next. Ya ini sekilas aja ya, terkait ini proses untuk memproduksi hidrogen ya, dengan yang green hydrogen dari energi terbarukan, itu menggunakan proses elektrolisis. Elektrolisis dimana listriknya itu berasal dari energi terbarukan, untuk memencah air ya. Jadi feedstock yang dipake itu hanya air. Jadi air, energi terbarukan, dan outputnya adalah hidrogen dan juga oksigen. Jadi sama sekali gak ada karbon. Jadi ini representan free emission. Karena tadi ya, feedstocknya aja hidrogen dan juga oksigen. jadi bukan gak ada karbon lagi. Kenapa ini bisa dibilang green, salah satu green technology. Oke, next. Nah, ini ada beberapa, ini ya, apa namanya, comparison electrolysis technology. Itu ada sekarang ini, yang banyak di pasaran adalah jenis PEM sama IEM. Untuk yang IEM, ini yang udah lama ya, udah lama dikembangkan ya, udah cukup mature, ini pengembangannya. Untuk yang teknologi PEM ini, ini cuma beda di jenis elektrolitenya aja sih. Ini cukup baru, tapi pengembangannya masih, apa ya, masih sangat kita, kita ulik di teknologi PEM ini. Makanya sekarang, yang skala-skala besar, untuk pembangkit, untuk sektor pembang. Jadi aplikasi PEM ini kebanyakan dipake untuk hidrogen sebagai energi storage, pembangkit energi terbarukan. Tapi untuk yang IEM, ini kebanyakan dipake untuk yang di skala-skala industri. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Karena yang teknologinya udah cukup mature ya. Dan yang terakhir tuh ada yang sistem ini, solid oxide electrolysis, ini masih dalam tahap ini ya, experimental state, yang masih belum komersil. Sekilas aja, next. Oke, next. Nah, ini saya ngambil contoh aja ya, contoh dari salah satu produk electrolysis ya. Salah satu produk electrolysis. Nah, disini biasanya modelnya tuh ini, modular. Jadi kecil-kecil, tapi bisa di-step dalam bentuk, ini yang bentuk kecilnya, ini bisa di-step dalam bentuk satu kabinet kayak gini. Biasanya satu kabinet disini ada lima atau berapa ya. Dan satu modulnya, satu modulnya itu biasanya bisa menampung tiga kilogram hydrogen. Satu modulnya itu bisa menampung tiga kilogram hydrogen. Dan itu biasanya udah dalam bentuk, tergantung ya, bisa dalam bentuk liquid, bisa dalam bentuk gas, atau bisa dalam bentuk slush, itu nanti, ini tergantung dari sistem compressing ya. Dan artinya apa? Ini bisa kita convert disini ya. Untuk mentransport, untuk ini ya, contoh truck ya, untuk perjalanan 500 kilometer, 500 kilometer, dengan sekali refueling, itu kita bisa pakai 4 kilogram, 4 kilogram H2. Jadi, bisa bilang ya hampir satu, satu modul ini bisa dipakai untuk travel sekitar 400 sampai 500 kilometer. Dengan sekali, sekali, nah bedanya apa dengan dengan baterai elektrik vehicle ya, kalau biasanya untuk mengecas ya, itu butuh waktu sekitar jam. Ada yang satu jam, tiga jam, itu harganya mahal, mungkin yang agak mahal. Tapi yang harganya agak standar, di 500 jutaan, itu biasanya butuh waktu 6 jam, untuk bisa dari nol sampai full charge. kayak gitu. Tapi kalau hydrogen full cell, ini butuh waktu 5 menit. Saya udah melihat sendiri, udah merasakan sendiri waktu kunjungan kita, sempat kunjungan ke Jerman, waktu itu melihat langsung mobil listrik ya, jadi dari nol, dari hampir kosong, terus kita isi, itu cuma butuh waktu 4 menit. Jadi bener-bener 4 menit, langsung full. Dan bisa dipakai untuk perjalanan 500 kilo. Dan kalau kita ngomongin untuk electricity generation ya, kalau kita ngomongin satu pula lampu ya, satu kilogram H2 itu bisa untuk menyalakan 20 watt lampu selama 68 hari ini, ada gambaran aja tentang teknologi hydrogen, pemanfaatan teknologi hydrogen. Oke, next. Bawanya, next. Oke, nih. How safe is hydrogen? Nah, ini biasanya jadi banyak pertanyaan ya, banyak yang nanya, ini seberapa, seberapa, ini sih, bahaya hydrogen, karena kan takutnya meledak, dan sebenarnya karena pernah kejadian di tahun 1930-an, itu kan ada, ya istilahnya, apa, yang kalau teman-teman aware tentang Hidelberg, itu tragedi, yang di New Jersey, kalau nggak salah, itu kan pesawat hidrogen dari Jerman, itu meledak di Amerika, karena mungkin tersulut, ada percikan, gesekan statik, ada percikan kapi, dan akhirnya menyulut gas hidrogen yang akan meledak pesawatnya. Dan memang, hidrogen ini, walaupun ini nggak berbahaya ketika terhiru dan sebagainya, dan nggak berbahaya bagi lingkungan, tapi ini flammable gas, jadi sama dengan LPG gas, LPG, untuk teman-teman kalau pakai LPG di rumah-rumah itu sama aja, jadi ini flammable gas, cuma bedanya apa, ini sangat ringan, hidrogen ini adalah, apa namanya, unsur yang, paling ringan, kalau nggak salah di, unsur paling ringan, yang membuat ketika ini leaking, terjadi leaking, ada kebocoran, itu langsung naik ke udara, langsung naik ke atmosfer, naik ke atas, jadi nggak akan, nggak akan, nggak akan berdiem di, di area, jadi nggak, pergerakannya nggak horizontal, tapi langsung vertikal ke atas, jadi mengurangi resiko ketika ada ledakan, itu ledakannya ke atas, arahnya, bukan horizontal ke bawah, kayak gitu, tapi tetap aja, karena ini flammable gas ya, treatmentnya harus sesuai standar, kita nggak bisa, pakai asal, asal-asalan, ya gitu, ya kita tahu sendiri ya, kita bahaya, tapi kita masih pakai, jadi nggak, ya semuanya pasti ada standarnya, kita harus pakai tabung yang standar, dan sebagainya, nggak bisa pakai tabung yang asal-asalan, untuk, untuk, apa namanya, men-store hydrogen ini, dan kan, ini bisa, next ke, oh ya ini ada juga, berbeda ya, antara hydrogen bomb, sama green hydrogen, hidrogen kita bahas, kalau yang hydrogen bomb itu, sifatnya yang, ya nggak stable, yang itu, 2H kalau ini, diutero, ini beda dengan hidrogen kita bahas sekarang, oke next mungkin, nah, berkaitan dengan, sistem storing hydrogen tadi, itu kan nanti tergantung dari, bentuknya mau kayak gimana, nah ini juga cukup fleksibel ya, hidrogen bisa di, kita bisa, oh kita pengen dalam bentuk gas, itu bisa, oh kita pengen dalam bentuk liquid, biasanya ini untuk, ketika mau di ekspor ke luar negeri, itu paling efektif adalah dengan dalam bentuk liquid, di dalam bentuk liquid, itu nanti pakai kapal, di shipping kemana, kayak gitu ya, pakai liquid, pakai dalam bentuk shlas, atau cycro, kalau ini tergantung dari, 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 apa nah, kebutuhannya seperti apa ya, kalau yang cycro ini kebanyakan untuk yang, penggunaan hidrogen untuk, satelit, jadi untuk satelit itu sekarang juga, kan ininya pakai, pakai fuel cell juga, pakai hidrogen, energi ini pakai, oke next, nah, ya, nah sekarang kita ngomongin tentang, komparasi dari, green hydrogen, blue hydrogen, sama green hydrogen, dari sisi finansialnya, nah saat ini memang, green hydrogen masih, belum sekompetitif, green hydrogen, yang berasal dari natural gas, apalagi dengan, dengan brown hydrogen, yang berasal dari, apa, batubara, nah, kalau blue hydrogen, tadi kalau teman-teman masih ingat, blue hydrogen adalah green hydrogen, sama ya, green hydrogen, tapi sudah di capture, sebagian, sebagian karbonnya, yang sehingga, ada peningkatan harga di sini, jadi, ada perbedaan harga di sini, itu karena, harganya dipakai, untuk meng-cetcher karbon, gitu, tapi blue hydrogen ini, di penelitian terakhir, itu gak recommended, karena ternyata, untuk proses meng-cetcher karbon, itu menghasilkan karbon yang lebih banyak, nah, ini, ini cukup lucu, jadi blue hydrogen saat ini, jadi debatable, awalnya orang-orang sudah banyak, menyemukkan, oh, alternatif, krihatonnya kita pakai blue hydrogen, ternyata, di beberapa studi terbaru, untuk memproduksi, untuk meng-cetcher karbon, dari krihaton menjadi blue hydrogen, itu menghasilkan karbon lebih banyak, jadi lebih baik, yaudah memproduksi blue hydrogen, gak usah bikin blue hydrogen, kalau gitu, nah, tapi, di beberapa negara maju, seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, mereka sudah memproyeksikan, harga, krihatonnya ke depannya, itu adalah, akan dipres ke, ke 1,5 euro per kilogramnya, di tahun 2025, ini penerbangan yang cukup singkan, agar bisa berkompetitif, agar bisa kompetitif dengan, natural gas, atau, krihatonnya, hidrogen bersalah dari natural gas lagi, apalagi dengan blue hydrogen, nah, itu, itu targetnya 1,5, dari 3,5 rata-ratanya, nah, apakah ini mungkin, apakah ini mungkin, sangat mungkin sekali, karena apa, karena harga hydrogen ini, sangat berkaitan dengan harga energi terbarukan, ingat, energi terbarukan dengan hanya satu paket, ketika harga energi terbarukan turun, otomatis harga green hydrogen juga berkurun, kita bisa lihat, historisnya, dalam 10 tahun terakhir, harga panel surya, itu turunnya 80%, teman-teman, jadi, turun harganya itu 80%, dalam kurun waktu 10 tahun, mungkin, di tahun saya masih kuliah dulu, itu, orang masih banyak, belum banyak orang ngomongin tentang, pasang pembangkit listrik terangga surya di rumah-rumah, atau pasang PLTS di industri, karena memang harganya masih mahal sekali, tapi, sekarang, sudah 2021, itu harganya drop 80%, dan sekarang, teman-teman sudah banyak, mungkin sudah sering dengar bahasan, atau sering melihat, PLTS terpasar di rumah-rumah, atau di industri, kalau teman-teman lagi, karena memang harganya turun drastis, sama dengan, hidrogen juga, bisa dilihat di next slide, oke, next slide, nah, ini bisa dilihat, harga elektrolisis, elektrolisis adalah yang teknologi, untuk memproduksi hidrogen, itu turun 40% dari tahun 2014 ke 2019, ini berarti kan kurun waktu sekitar 5 tahun, 5 tahun itu turun 40%, dan dari, apa namanya, kalau kita ngelihat, ini yang western media, biasanya yang teknologi dari Jerman, dari Amerika, kayak gitu, tapi kalau kita ngelihat teknologi Cina, itu turunnya 83%, dalam kurung waktu 5 tahun, bayangin dalam kurung 5 tahun, turunnya 83%, dan teknologi ini, itu masih, masih ruang untuk developmentnya, masih sangat banyak, jadi bukan berarti, udah, ini 83% udah mentok, enggak, ini masih sangat jauh sekali, jadi, potensi untuk dikembangkan, sangat-sangat besar sekali, ini juga contoh, yang alkalin, ini yang teknologi PEM, ini dari tahun 2014, sampai 2019, turunnya 50%, untuk yang teknologi Cina, itu masih belum banyak, banyak kan dari Cina, yang teknologinya, yang alkalin, yang air, jadi ini gambaran aja, bahwa ke depannya, energi terbarukan, itu akan terus turun, karena teknologinya terus, terus, ditingkatkan, dan juga marketnya, terdevelop, harga itu biasanya, tergantung dari market, ketika marketnya udah terbentuk, udah ada regulasi, yang dibuat oleh pemerintah, sebagian market yang terbentuk, otomatis harga akan berdrop juga, next, nah, ini, sekarang saya akan coba, menyinggung tentang, bagaimana, tadi kan udah saya jelaskan, kenapa kita, membutuhkan hydrogen, alasannya apa sih, kemudian, apa itu hydrogen, aplikasinya seperti apa, dan sekarang kita akan coba, bahas tentang, bagaimana perkembangan, atau development hydrogen ini, green hydrogen ini, di beberapa negara, nanti yang sebelumnya, sebelum kita nanti akan, membahas tentang, negara kita sendiri, oke, next slide, nah, tahun 2020, itu bisa dibilang, sebagai year of green hydrogen strategy, kenapa, karena kita akan sempat, kenapa ini, apa ya, di, tahun 2020, awal 2020, awal 2020, akhirnya membuat, ekonomi dunia itu, kolaps, gara-gara semua, lockdown, dan sebagainya, industri kolaps, dan sebagainya, akhirnya, negara-negara maju, itu udah berpikir tentang, green economic recovery, green economic recovery, adalah gimana, kita bisa merestart ulang, ekonomi kita, dengan yang lebih sustainable, jadi mereka udah mulai, apa, meningkatkan target, pewarna energi terbarukan, mereka udah, memulai, apa, mempercepat, call phase out, dan sebagainya, termasuk salah satu adalah, aplikasi dari green hydrogen, ini bisa dilihat, tahun 2020, Jepang adalah, negara pionir, Jepang adalah negara pionir, yang, maka, melunching, nasional strategi, green hydrogen, nasional strategi, jadi ini, luar biasa sekali, Jepang, 2007-an itu, mereka udah melunching itu, dan udah merencanakan, sebagai, leader, dalam pengembangan, elektrolisi, dan fuel cell, di dunia, kemudian, dilanjut oleh, Perancis, untuk sektor, transportasinya, dan dilanjut oleh, Korea Selatan, dan ini, Korea Selatan, udah mulai, menyalip, menyalip Jepang nih, Korea Selatan sekarang, mereka udah, apa namanya, udah menyiapkan, tiga kota, ya, tiga kota di Korea Selatan, itu yang akan disebutnya, sebagai, hidrogen city, gimana nanti listriknya, pemanas rumah-rumahnya, ketika winter, sumber, fit stop di industri, transportasinya, semuanya, bersumber dari, hidrogen, kayak gitu, ini akan bikin, tiga, tiga contoh, tiga contoh, apa ya, kota percontohan lah, sebutnya sebagai, hidrogen city, oh ya, sorry, balik lagi yang di Jepang, kalau teman-teman lihat, yang di Olimpik kemarin, di Olimpik kemarin, Jepang tuh, ketika Olimpik itu, yang diplomat apa yang, yang paling, yang mungkin teman-teman, gak telah wongir adalah, green hydrogen, tapi kemarin, Jepang tuh juga mempromosikan, green hydrogen, di beberapa arena olahraganya, yang dipakai itu, supply listrik, hitnya, itu pakai, hidrogen di sana, jadi itu sempurna ada videonya, nanti kalau mau teman-teman lihat, cari aja di keywordnya di Youtube ya, green hydrogen, Olimpik Jepang, di Jepang, nanti akan muncul, menjelaskan tentang green hydrogen, yang dipakai, untuk, sarana, Olimpik kemarin, kemudian di Eropa, nah ini di Eropa, kebanyakan tuh dimulainya di tahun 2020, jadi termasuk Jerman, terus, Netherlands, Norway, dan sebagainya, Rusia itu mereka, Spanyol ya, Portugal ini, mereka udah memulainya, memulai bikin strategi nasional itu, di tahun 2020, yang paling saya aware, adalah di Jerman, jadi, karena, ya karena saya kerja di pusat Jerman, jadi, kalau di Jerman, itu, tahun, Mei ya, Mei 2020 kemarin, itu mereka, melakukan kerjasama bilateral, antara Jerman dengan Maroko, nah ini pertanyaan, kenapa nih, Jerman sama Maroko, melakukan kerjasama bilateral, untuk topik green hydrogen, alasannya adalah, karena di Jerman, sama mungkin ya, kondisinya sama seperti di Indonesia, tapi mereka udah memprediksi duluan, di Jerman, itu, sama, ada growing energy demand, jadi sana terus, energi demandnya terus, terus tumbuh, tapi mereka sadar diri, mereka sadar diri, potensi energi terbarukannya, itu gak sebesar, kayak negara-negara kayak kita, gitu, di Jerman itu punya keterbatasan, sumber energi terbarukan, mereka udah memplest, jadi mereka, Eropa, negara-negara Eropa, itu semuanya udah, udah bejak, udah membuat pledge, bahwa di tahun 2050, itu harus free carbon emission, jadi harus 100% memakai energi terbarukan, di tahun 2050, otomatis mulai sekarang, mereka udah mau menyapa strategi itu, nah, tapi masalahnya, dari negara-negara Eropa, seperti Jerman, mereka mempunyai keterbatasan lahan, untuk bisa pasang solar PV, atau pasang pembagi listrik, tenaga angin, jadi karena keterbatasan lahan ini, otomatis mereka gak akan bisa cukup memproduksi energi terbarukan dari negaranya, untuk mensupply demand di negaranya sendiri, mau gak mau mereka harus mengimpor energi terbarukan dari negara lain, yang paling dekat adalah Maroko, Maroko ini punya potensi lahan yang cukup luas, dan iradiasi matahari, yang sangat baik untuk, untuk bisa memproduksi listrik dari energi surya tadi, caranya gimana untuk bisa mentransport energi terbarukan dari Maroko ke Jerman, ini pertanyaan yang tadi sempat saya singgung di awal, caranya gimana untuk bisa mentransport energi terbarukan ke Jerman, kalau kita ngomongin energi fosil, itu gampang banget mentransport energi fosil, kita tinggal, kalau energi fosil kan kelihatan, ini ada batu bara, ini ada minyak, ada gas alam, itu bisa langsung diteransport, kalau energi terbarukan, gimana caranya, gimana kita bisa mentransport matahari, apa iradiasi matahari dari Maroko ke Jerman, salah satunya, cara adalah di convert, dalam bentuk green hydrogen, yang nanti bisa disiping ke Jerman, ini sudah ada, ini sudah, perjalanan bilateranya sudah terjadi, dan sekarang sudah sedang persiapan proyeknya, selain, nah ini contoh yang di Jerman, selain itu 2021 sudah mulai diikuti beberapa negara berkembang lainnya, seperti India, Kolombia, Czech Republic, itu mereka sudah mulai membuat strategi nasional, kita sayangnya belum, jadi di ASEAN, itu yang sudah mulai duluan adalah Malaysia, Thailand, Vietnam, jadi tiga negara itu yang sudah meliding di ASEAN, nah kita nih, masih belum nih, jadi ini PR besar buat Indonesia, kita masih belum ada blueprint atau strategi nasional terkait hidrogen ini, mau gimana, padahal kita potensinya sangat besar, nanti bisa teman-teman lihat, bisa dicatat, area study ya, area, E-R-I-A, study, itu membuat studi tentang potensi hidrogen production di negara ASEAN, dan Pasifik ya, Indonesia itu disebut sebagai negara nomor dua, sebagai net exporter hidrogen terbesar di Asia Pasifik, setelah Australia, jadi Australia nomor satu, karena potensi yang sangat besar, yang kedua adalah Indonesia, tapi sayang kita belum punya strategi apa-apa, sampai sekarang kita udah kalah langkah dengan Malaysia, kita udah kalah langkah dengan Thailand, kita udah kalah langkah dengan Vietnam, apalagi dengan Australia, Australia udah punya roadmap-nya, mereka udah menjalin kerjasama dengan Jepang, jadi Jepang sama, kasusnya seperti di Jerman, mereka punya keterbatasan lahan untuk memproduksi energi terbarukan, mau gak mau mereka harus melakukan ekspor, mengimpor energi terbarukan atau mengimpor hidrogen terbarukan dari Australia menuju ke Jepang tadi, ini udah ada, mereka udah ada membuat terjadi kerjasama, dan rencananya di Australia nanti akan membangun pembangun listrik tenaga surya kapasitasnya 5 giga, 5 giga, khusus untuk memproduksi hidrogen untuk disiping ke Jepang, seperti itu, harusnya lebih dekat Indonesia, ngapain harus dari Australia, kalau kita mikirin tentang kos transport nih, lebih dekat dari Indonesia ke Jepang, daripada dari Australia ke Jepang, tapi sayangnya di Indonesia masih belum ada, Bapak Minta Kira masih belum memiapkan itu, tapi saat ini GIZ, GIZ kita memfasilitasi dan juga mendampingi pemerintah Indonesia posisinya Kementerian Energi Baru dan Terbarukan, Direkturat Energi Baru dan Terbarukan untuk menyampaikan strategi terkait green hydrogen, dan ini salah satu topik yang saya lead saat ini, dan kita udah melakukan beberapa pilot project, nanti akan saya coba paparkan ke teman-teman. Oke, next. Nah, ini coloh, ini main goalsnya, main goals hydrogen strategi di beberapa negara, itu kebanyakan untuk mereduce emission, kemudian untuk mendersify energi supply-nya, gak hanya dari fossil fuel aja, kemudian mempercepat ekonomi growth, kemudian mensupport nasional teknologi development, karena selain kayak Jepang dan juga Jepang, Korea Selatan dan negara-negara Eropa ini mereka saling berkompetisi untuk bisa paling leading dalam teknologi fuel cell dan juga elektrolizer, jadi gak cuma pakai aja, tapi mereka juga pengen jadi supplier-nya, seperti itu, untuk integration ini ya, jadi smart, karena untuk mengintegrasi energi terbarukan tadi membutuhkan storage yang besar, yang salah satunya bisa dengan green hydrogen ini, kemudian develop hydrogen for export tadi, salah satunya ada di Australia, itu salah satu strateginya, contohnya untuk ekspor hydrogen. Oke, next. Nah, ini International Hydrogen Partnership, bisa dilihat, ini, ini garis-garis ini, bisa dilihat, ini negara mana bekerja sama dengan negara mana, contoh kayak Jerman dengan, apa namanya, Chile, Jerman dengan, apa namanya, Chile dan juga Maroko, di sini juga adalah, jadi ini paling banyak ini, apa namanya, Australia, dengan negara-negara di Jepang, Korea Selatan, terus ini, mereka kan bisa dilihat cabang-cabangnya ya, nah sayang sekali kita Indonesia belum ada, kita belum ada titik di sini, ini jadi PR bersama buat kita, jadi negara-negara udah mulai, bahkan India pun, ya, hampir bisa kita bilang, kalau kita mau bandingin ya, jangan bandingin sama Jepang dong, jangan bandingin sama Eropa dong, kita kan beda kelas, mereka udah maju, yaudah kita bandingin sama India aja, dia masih long, ini di sini udah ada nih, Singapura, Malaysia, gitu-gitu ya, jadi kita sayang, ini harusnya ada update lagi ya, ini Thailand sama Vietnam juga, Vietnam sekarang udah ada kerjasama juga dengan Jerman, kayak gitu, ini Green Hydrogen Development di Indonesia, kita udah membahas tentang di luar sana seperti apa pengembangannya, udah cukup advance, dan beruntungnya adalah hydrogennya ada topik yang baru, Green Hydrogen ada topik yang baru, jadi kalau kita mulai sekarang itu masih belum telat, karena negara-negara lain juga baru mulai bener-bener serius di tahun 2020 kemarin, jadi kalau kita mau mau catch up, itu masih belum telat banget, nah, ini sekarang yang sedang GIZ terlakukan untuk bisa mengakses pemerintah kita untuk memulai mendevelop baik itu pilot proyek dan juga strategi terkait Green Hydrogen. Oke, next. Nah, ini pemahaman dari Direkturan Energi baru udah terbarukan Kementerian Energi dan General Resource Indonesia, bisa dilihat disini bahwa kita di tahun 2060 itu ditargetkan mencapai Net Zero Emission. Jadi, kita bebas emisi karbon itu di tahun 2060, beda dengan negara lain yang itu ditarget di 2050, kita 10 tahun lebih lama di tahun 2016, itu seoke daripada gak sama sekali. Ini ketika konferensi di Glasgow kemarin disampaikan oleh Jokowi di tahun 2060 kita bebas emisi karbon. Yang artinya apa? Di tahun tersebut kita harus memakai 100% energi terbarukan dan udah mulai gak pakai lagi fosil fuel dan juga tadi ya sektor-sektornya yang dikarbonisasi gak cuma elektriknya aja tapi juga industri dan juga transportasi. Nah, industri itu hanya bisa dikarbonisasi dengan indirect activation. Salah-salah tadi menggunakan energi carrier berupa Green Hydrogen. Selain Green Hydrogen juga bisa memakai Biomethin. ini gambarannya gambaran apa namanya oke bisa nah ini gambarannya seperti itu apa roadmapnya oke next tentunya untuk mencapai roadmap tersebut oh iya tadi di roadmap tadi di tahun 2030 itu dimensin juga oleh pemerintah kita udah mulai masif pemakaian Hydrogen mulai di tahun 2030 tapi dari tahun 2021 sampai ini bisa dilihat ya di ini tahun 2033 Start Hydrogen Use for Electricity ini tahun 2033 next ya tapi dari tahun 2021 sampai 2033 kita gak boleh hanya nunggu gitu gimana kita mau tiba-tiba langsung shifting ke Green Hydrogen kalau kita gak mulai step by step step by step disini kita mulai dari study kita mulai dari pilot project kita mulai dari nyusun roadmapnya kita bikin bikin regulasinya polisinya mau gimana financial insetifnya apa gitu untuk bisa bisa mencapai situ jadi gak semerta-merta langsung clink langsung 23 langsung diterapik jadi makanya sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai memulai projek-projek Green Hydrogen ingat ya Green Hydrogen disini yang pertama adalah Pertamina jadi Pertamina dengan GIZ sekarang kita sedang melakukan joint study terkait pemanfaatan produksi Hydrogen dari geotermal karena geotermal kebanyakan berlokasi di daerah-daerah yang low energy demand tadi ya kita pakai untuk memproduksi Hydrogen yang nanti bisa ditransport ke beberapa pulau bisa pakai untuk industri bisa dipakai untuk heat bisa dipakai juga untuk elektrisitas dan bisa di store dalam waktu yang cukup lama sebagai energy storage yang bisa dalam waktu lama itu ini dengan Pertamina kemudian ada juga dengan HDF Energy GIZ juga berdasarkan dengan HDF Energy perusahaan IPB dari Perancis nah ini kalau Pertamina itu arahnya lebih untuk industri ya industri use ya tapi kalau yang HDF Energy ini arahnya untuk energy storage jadi sebagai untuk mengatasi intermitensi PLTS jadi kan sumber pembaginya PLTS storage-nya itu pakai hydrogen dan juga lithium-ion battery itu tadi ini sudah mulai sedang mulai studi kemudian ada Lion Energy dan quick asset management ini perusahaan dari Australia mereka mengakses hydrogen dan juga geotermal dan juga hydropower untuk memproduksi green hydrogen di Pulau Seram kemudian ada juga beberapa potensi hydropower dan juga geotermal di pulau-pulau di Indonesia untuk memproduksi hydrogen ada juga perusahaan dari Cina di sini kemudian sudah ada MOU antara Alstom dan juga KAI untuk bikin hydrogen train rencananya di pulau di Sulawesi dan nanti akan di Sulawesi hydrogen train itu pertama nanti di Indonesia dan kalau memang kejadian itu bakal pertama di Asia karena yang yang sudah ada sekarang itu di Eropa dan kalau ini kejadian bisa pertama di Asia kayak gitu kemudian ada Toshiba ISS dengan PLN itu mengakses penggunaan hydrogen sebagai energy storage di pulau-pulau kesel di Indonesia kalau gak salah pilotnya itu di di pulau atas utaranya oh Karimun Jawa ada Koika dari Korea juga memberikan hibah untuk field self-pilot project tapi gak tahu ini gak jalan yang nomor 8 itu beberapa contoh yang sedang develop di Indonesia next gambarannya ini yang khusus yang sekarang sedang saya kerjakan di GIZ yang tadi saya sebut yaitu dengan HDF Energy untuk space storage hydrogen space storage dan juga ini dengan Pertamina dengan Pertamina unik karena memang ya tadi ya yang sempat saya bilang bahwa sekarang perusahaan-perusahaan besar oil ya khususnya oil itu mereka udah shifting ke green hydrogen yang udah mulai dulu ada Shell Shell terus Total itu mereka udah mulai mendevelop apa bisnis di green hydrogen bahkan Shell itu di Jerman itu mereka bikin pembang apa ya elektrolizer pembangkit listrik dari Suria untuk memproduksi hydrogen terbesar Shell kan perusahaan oil tapi mereka udah bener-bener komit untuk shifting ke green hydrogen tapi akhirnya dikalahkan lagi oleh Jepang jadi bagusnya teknologi itu jadi saling berkompetisi mana yang paling gede-gedean terus akhirnya mana yang paling murah akhirnya Jepang bikin baru bikin baru saya lupa perusahaannya apa ya itu bikin pembangkit yang akhirnya mengalahkan yang di Jerman itu sekarang diklaim paling besar di dunia untuk produksi green hydrogen ini antara negara Asia dengan Eropa ini saling-saling berkompetisi Amerika sejak terpilihnya Joe Biden itu udah mulai mulai ikut kalau sebelumnya kan Trump masih pro sama fosil flu tapi sekarang Joe Biden mereka udah apa murnitanya udah udah pro ke energi terbarukan akhirnya udah mulai banyak projek-projek atau mungkin studi terkait green hydrogen dan mulai sifting yang mereka akan berkandung dari fosil yang mulai ke arah energi terbarukan juga oke next ini terakhir slide terakhir ini adalah beberapa tantangan ini adalah beberapa tantangan terkait pemanfaat challenge pengembangan hydrogen di Indonesia salah satunya yang pertama adalah kita masih terbatas pemahaman terkait hydrogen dan juga pemahaman terkait teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi kening hydrogen ini dan nanti tapping-tapingnya mau sekerja apa ini masih terbatas beda dengan negara-negara yang udah mulai duluan dari Jepang Korea Selatan negara-negara Eropa yang udah advance di teknologi ini dan kita mau gak mau harus catch up harus mulai segera catch up yang kedua adalah teknologi ini terakhir baru dan high investment jadi untuk memulai sebuah teknologi baru untuk merapatan teknologi baru dibutuhkan investment yang cukup tinggi dibutuhkan public funding juga gak cuma dari private funding tapi juga harus ada andil dari pemerintah untuk support di teknologi baru ini kalau kita bicara tentang fossil fuel batubara itu memang kenapa sih batubara itu murah karena memang ada hidden cost yang itu berasal dari subsidi pemerintah jadi kalau kita ngomongin berapa sih harga batubara itu jarang dibuka di public karena itu rahasia para pejabat-pejabat sebenarnya berapa sih harga batubara itu harusnya mahal tapi karena ada subsidi akhirnya murah sama dengan teknologi kita harusnya bisa mentreatment energi terbarukan sama dengan energi fosil kita harus bisa mulai apa ya berinvestasi energi terbarukan dari mulai R&D-nya dan sebagainya untuk bisa menurunkan harganya ke depannya kemudian masih belum adanya spesifik regulasi terkait hidrogen dan juga roadmap dari yang saya sebut Indonesia masih belum punya red road belum ada spesifik regulasinya tapi bagusnya adalah di RUPTL terbaru PLN yang baru launching di tahun ini itu disebutnya sebagai RUPTL paling hijau sepanjang secara Indonesia dan disitu udah mulai disebut teknologi green hydrogen dan ini sebuah angin segar ya buat Indonesia juga bahwa hydrogen udah mulai disebut oleh PLN dan PLN juga gak mau kalah dengan Pertamina jadi ini gak apa-apa mereka biar saling berkompetisi nanti berkompetisinya dalam hal yang baik ini alhamdulillah jadi saling berkompetisi untuk pengembangan hydrogen juga ya tadi nomor 4 itu yang udah saya sebut tadi highly subsidized fossil fuel itu membuat kita susah untuk berkompetisi dengan dengan fossil fuel kemudian long distance distance export kalau kita mau export ke Eropa itu cukup jauh jadi Eropa paling akan lebih prefer negara-negara timur tengah dibanding negara-negara Asia Tenggara paling kita paling dekat ada dengan Jepang dengan Singapura itu untuk meng-export hydrogen ke sana oke itu aja sih dari saya monggo kalau ada yang mau ditanya kalau gak ada pertanyaan tadi saya harapnya kita bisa interaktif disini kalau memang ada yang mau ditanyakan langsung aja silahkan panitia mungkin mau di dari MC atau moderator oke baik terima kasih Pak untuk pemaparan materinya mengenai hydrogen tadi nah sesuai yang Bapak bilang selanjutnya kita akan melakukan sesi apa nih ya jadi sama seperti sebelumnya di sesi satu kita bakal langsung lakukan aja seperti ini teman-teman tapi sebelumnya mungkin kami dari MC ingin membaca kan sedikit SOP oke berarti jadi agar sesi tanya-jawabnya berlangsung dengan kertip ya jadi diharapkan teman-teman untuk mengambil SOP dengan cara kalau misalnya ingin bertanya diwajibkan menyalakan kamera lalu menggunakan fiturnya saya akan terus di zoom dan dapat menyampaikan pertanyaannya apabila telah disilakan oleh aku atau Adis dan sebelum menyampaikan pertanyaan diharapkan untuk menyampaikan pertanyaan diri dengan menyampaikan nama dari instansi minimal ya betul jadi silahkan banget buat teman-teman yang ingin bertanya dan mungkin masih penasaran sama materi yang tadi disampaikan sama Masuka gitu jadi boleh banget nih mungkin ada yang mau nanya langsung aja itu udah ada oke udah ada boleh langsung buat ya Muhammad ini selamat pagi Masuka saya ingin bertanya ada dua poin ada 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 halo selamat pagi Masuka saya ingin bertanya ada dua poin sebenarnya yang pertama itu untuk grey hydrogen sendiri Mas kalau akhirnya kita kan masih banyak oil rig ya dan natural gas juga masih banyak ada metode methane decomposition yang akhirnya mengurangi greenhouse gas emission jadi kalau selain renewable energy itu terlalu mahal apakah grey hydrogen pun bisa jadi solusi untuk mungkin mengurangi emisi karbon dan yang kedua itu kalau dari sudut pandang ekonomis yang saya baca what comes in itu lebih besar daripada what came out kalau untuk proses hydrogen untuk menjadi listrik atau sebagian macamnya itu tanggapan Mas bagaimana ya itu saja terima kasih mau saya tampung dulu atau sekalian tiga yang lain boleh sekalian nanti kalau mau pertanyaan mirip bisa saya sekarang jawab oh iya oke terima kasih buat KVN buat pertanyaannya dan mungkin selanjutnya boleh nih buat Bang Alvin kalau mau langsung pertanyaan biar ditampung dulu aja oke baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Alvin dari ITB saya mau bertanya berkaitan dengan penyimpanan hidrogen tadi ya saya ingin bertanya untuk teknis penyimpanan itu bagaimana proses kontrol dari teknis teknis tersebut dan apakah dari jenis teknis tersebut ada hidrogen itu bisa disimpan dalam bentuk apa yang paling optimal untuk nantinya dibuat untuk menjadi energi terus selanjutnya mungkin saya ingin bertanya juga bagaimana pendapat Bapak apa tantangan terbesar di Indonesia itu kenapa sampai saat ini untuk KBT ini masih belum dilaksanakan dengan baik seperti itu Pak Cukup oke gimana buat Mas Suka mungkin pertanyaannya udah di note ya oke boleh selanjutnya buat Nabil kalau misalkan mau bertanya langsung aja on oke makasih MC kenalin saya Nabil dari ITB saya sih bertanya mas kan tadi dilet buat hidrogen mahal apakah di Indonesia itu ada regulasi secara khusus yang ngasih jaminan intensif ke energi hidrogen enggak kayak misalkan subsidi yang dilakukan kebatu barat juga atau mungkin di Indonesia itu ada strategi khususnya untuk memanfaatkan hidrogen ini misalkan proses elektronisisnya menggunakan energi yang berasal dari MBT sebelumnya terima kasih oke makasih Nabil buat pertanyaannya mungkin udah ada tiga penanya jadi langsung aja Masuka gue dijawab dulu pertanyaan itu persatu oke terima kasih teman-teman atas pertanyaan juga saya akan coba jawab ya terkait beberapa pertanyaan tadi yang pertama ada terkait grey hydrogen apakah itu bisa menjadi solusi juga untuk untuk pendulian emisi untuk mereplace energi nah ini sebenarnya ini adalah salah satu topik yang cukup dikritisi di Indonesia karena beberapa institusi di Indonesia saya gak akan nyebut nama ya itu masih mengkonsider grey hydrogen sebagai energi besi nah ini ini kalau di luar grey itu gak jadi grey hydrogen itu kan grey atau brown bisa dibilang kalau grey hydrogen karena kita tuh udah pakai hydrogen udah cukup lama jadi hydrogen sendiri itu sudah sangat lama kita pakai hydrogen untuk industri pupuk untuk industri refunner itu pakai hydrogen yang untuk bikin plastik dan sebagainya itu kan di sektor elektronik itu juga pakai hydrogen itu hydrogen yang dipakai adalah grey hydrogen tadi itu udah dipakai udah cukup lama jadi awal-awal hydrogen dipakai adalah grey hydrogen berasal dengan natural gas itu udah cukup lama nah isu terkait shifting dari fossil fuel ke energi yang lebih bersih ini akhirnya orang-orang udah mulai meninggal di luar sana di negara-negara maju mereka udah mulai meninggalkan grey hydrogen dan shiftingnya adalah ke green hydrogen tapi sayangnya di Indonesia itu muncul wacana shiftingnya bukan ke green hydrogen awal-awal di tahun awal 2019 tapi shiftingnya adalah ke brown hydrogen yaitu hydrogen berasal dari batubara karena karena apa ini mungkin ada sisi politisnya juga ini ada sisi politisnya juga karena memang batubara di Indonesia dikuasain oleh beberapa kalangan tertentu di dunia politik dan memang ketika PLTU udah mulai di shut down PLTU udah mulai dikurangin itu mau gak mau batubara mau diapain bisnis batubara kan gak akan diem kita gak akan terus punah harus beralih ke apa akhirnya beberapa perusahaan seperti bukit asam itu mereka mulai shifting mempercayakan teknologi untuk apa namanya coal gasification jadi coal gasifikasi untuk menggasifikasi batubara gak lagi untuk produksi listrik tapi untuk memproduksi brown hydrogen tadi yang untuk mensubtitusi gray hydrogen jadi fossil fuel dipakai untuk mensubtitusi jadi kan kalau saya pribadi itu gak menyelesaikan masalah tapi memang kalau dari sisi bisnis memang kita masih punya batubara yang melimpah pasti orang-orang yang bergerak di bisnis batubara akan mikir ini gimana caranya batubara masih bisa dimanfaatkan kalau ketika nanti PLTU udah gak pakai batubara lagi tapi apa ya ini jadi kita harus menyiapkan juga ketika nanti udah mulai berlaku karbonteks jadi karbonteks contoh gini kita mau memproduksi elektronik atau kita mau memproduksi polimer kita mau memproduksi apa tadi ya steel atau semen dan sebagainya itu kan beberapa V-stock nya kan pakai hydrogen kalau hydrogen masih berasal dari gray atau brown hydrogen ketika kita ekspor ke luar negeri kalau dipakai dalam negeri itu oke lah mungkin kalau dalam negeri kita masih ada toleransi itu ya tapi ketika kita mau ekspor ke luar negeri itu akan kena teks teksnya cukup tinggi itu nanti jadi teksnya itu adalah berapa karbon yang dihasilkan ketika memproduksi itu termasuk dari V-stock nya tadi jadi gak cuma proses memproduksi bajanya atau mungkin barang-barangnya tadi tapi juga dari proses produksi V-stock nya itu akan dihitung dan itu akan dijadikan teks nantinya di luar negeri itu juga harus kita untuk mulai beralih ke green hydrogen tadi itu sih jadi kalau menurut saya sih ya mau gak mau kita harus pelan-pelan harus pelan-pelan safety gak harus langsung karena hydrogen bisa di blending jadi kita jangan terlalu kaku misalnya TB itu kalau gak A habis A, B, C, D harus urut kita juga jangan terlalu kaku ini bisa di blending juga mau grey mau brown mau green itu kan hydrogen nya sama bukan berarti warnanya beda-beda itu suatu hal yang berbeda yang gak bisa digabung itu bisa di blending jadi ketika oke kita sebagi 100% masih pakai green hydrogen oke ternyata pemerintah mau ada rencana brown hydrogen oke silahkan tapi kita juga harus nyanyakan green hydrogen setidaknya dari 100% itu kita bisa pelan-pelan mulai dari 10% 20% nanti ke depannya sampai ke 100% misalnya penggunaan green hydrogen gak bisa langsung kita dari 0 langsung ke 100 itu gak bisa kita harus pelan-pelan untuk proses transisi itu harus ada step by step nya kayak gitu sih dan saya gak bukan against batubara atau gas alam karena memang mau gak mau itu juga sumber pendapatan negara tapi kita juga harus menyiapkan strategi kedepannya mau seperti apa jangan sampai kita hanya depend on batubara sama gas alam kita lupa bahwa dunia ini terus-terus beradaptasi dan kita harus memiliki sustainable living tadi gitu sih yang kedua adalah pertanyaan mengenai efisiensi dari hydrogen ini benar sekali ini PR besar PR besar teknologi hydrogen adalah efisiensi kenapa tadi saya bilang bahwa ketika kita ngomongin hydrogen untuk transport contohnya passenger car itu gak efisien karena tadi dari bayangin aja ini kita kita ngomongin tentang pembagi listrik tenaga surya kita pakai untuk memproduksi hydrogen itu kan udah ada lossesnya lossesnya itu sekitar 40% 40% untuk jadi hydrogen untuk melalui proses elektrolisis ketika udah jadi hydrogen di convert lagi ke listrik dengan teknologi fuel cell dalam proses convert ada lossesnya juga lossesnya sekitar 20-30% jadi di total itu sekitar 60% lossesnya 60% dari mulai listrik dari energi yang surya tadi sampai ke bentuk listrik lagi itu ada lossesnya tadi nah ini kenapa ini gak efisien untuk mobil ya tadi karena masalah masalah itu tapi ini bukan berarti kita deadlock kayak disitu ya terus wah ini udah gak efisien enggak gitu kan ini teknologi baru nih namanya teknologi baru pasti akan ada masih banyak perkembangan masih sama kayak efisiensi dari panel surya panel surya kan dulu efisiensinya kecil sekali kan untuk ukuran 2x1 yang satu satu modul itu efisiensi berapa terus 3-5% yang sekarang udah naik ke 20%an itu sama dengan teknologi elektrolisis dan teknologi ini masih bisa terus di develop kalau teman-teman menantar mau S2 atau apa ini topik yang menarik untuk diteliti karena akan sangat dipakai ke depannya mengenai efisiensi dari efisiensi dari efisiensi dari teknologi tapi untuk beberapa sektor seperti tadi saya sebut seperti untuk sektor long haul transport pesawat truk itu efisiensi gak jadi masalah lagi karena memang dari story-nya lebih baik daripada baterai jadi ketika kita ngomongin baterai itu betulnya baterai banyak banget kalau lebih volume-nya nah terus pertanyaan ketiga tentang hidrogen sebagai ending story ini apa namanya tekniknya saya ada slide sendiri cuma nanti akan panjang mungkin nanti akan saya coba share ke panitnya untuk bisa dibaca-baca teman-teman tapi mungkin saya gak akan bisa share keseluruhan karena proyeknya masih confidential tapi secara umum gini kenapa hidrogen ini bagus sebagai komplementary baterai saya bilang komplementary baterai karena memang ketika kita pakai baterai sebagai storage untuk pembangkit intermittent kelebihannya adalah baterai itu responsif sangat responsif jadi ketika ada perubahan demand atau perubahan dari siang ke malam itu cepat responnya jadi mirip kayak gas jadi mirip kayak gas jadi respon terhadap perubahan demand terperubahan apa namanya kutang listrik itu cepat meresponnya itu baterai tapi kelemahannya baterai adalah tadi membutuhkan baterai yang sangat banyak untuk bisa menstore energi yang cukup banyak juga selain itu juga lifetime-nya pendek 5-10 tahun dan setelah setelah gak kepakai itu jadi masalah lingkungan waste-nya waste dari baterai nah untuk bisa mengatasi problem tadi adalah dikombine dengan green hydrogen storage dimana green hydrogen storage itu bisa kekurangan baterai itu bisa diatasi dengan kelebihan dari hydrogen tadi contoh adalah tentang lifetime jadi kita ketika lifetime hydrogen itu bisa sampai 25 tahun terus juga bisa menampung energi yang besar dalam space yang ringkas jadi space yang tidak sebesar baterai tapi kelemahannya hydrogen adalah dia tidak responsif jadi ketika ada perubahan demand gak langsung dalam waktu sekian detik sekian menit langsung merespon gak makanya butuh baterai sebagai komplemennya jadi baterai disini hanya sebagai backup ketika ada pergantian shifting siang ke malam malam ke pagi jadi shiftingnya itu pakai baterai tapi dalam kalau udah mulai stabil udah mulai ini ya udah cukup stabil itu pakai pakai apa namanya green hydrogen tadi jadi memang kebanyakan aplikasi-aplikasi sebagai energi storage itu memang dikombin dengan baterai jadi gak berdiri sendiri hidrogen gak berdiri sendiri karena kelemahannya tadi gak bisa merespon perubahan demand yang dengan cepat itu sih kemudian pertanyaan keempat kenapa EBT belum maksimal implementasinya di Indonesia nah ini karena memang sebenarnya udah ada niatan baik udah mulai di tahun-tahun 2020 selama pandemi ini juga udah mulai banyak regulasi-regulasi udah mulai support pengembangan energi terbarukan dan salah satu yang kabar gemiranya yang tadi saya sempat singgung adalah tentang RUPTL rencana dari PLN dan itu diklaimnya sebagai RUPTL paling hijau karena porsi energi terbarukan itu dinaikkan ke angka 54% di tahun 2030 jadi RUPTL itu 10 tahunan yang RUPTL baru di launching kemarin itu ada RUPTL 2021 sampai 2031 dan itu di tahun 2031 nanti porsi energi terbarukan ditargetkan sebanyak 54% tapi namanya target harus punya implementasi yang jelaskan step by step untuk mencapai 54% itu harus seperti apa itu harus dipikirkan dengan jelas dan harus ada supporting regulasinya dan memang dalam hal ini yang seperti supporting regulasi finansial insetif itu masih kurang kurang bagus tapi memang sudah ada perbaikan contoh kayak teman-teman mau pasang pembagi listrik tangga surya di rumah yang awalnya itu bisa di ekspor impor ketika ada kelebihan listrik itu bisa disimpan di PLN nanti dibalikin lagi sama anggaplah kalian nyimpan 5 KWH dibalikin lagi 5 KWH lagi sama PLN tapi tidak ada regulasi baru sebelumnya yang itu kena charge 45% ya 35% jadi yang dibalikin cuma 65% 35% yang dibayar ke PLN tapi sekarang sudah diperbaikin jadi satu baring satu jadi kita ekspor berapa diimpor baring lagi sama PLN sama itu suatu hal yang cukup bagus di Indonesia sudah mulai ada regulasi fit in tarif juga tapi masih belum disahkan di Kemenkeum terus apa lagi ya sekarang sudah mulai ada ini kabar bagusnya adalah masalah pembiayaan 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 internasional seperti ADB Asian Development Bank World Bank dan sebagainya itu mereka sudah mulai pledge bahwa tidak akan lagi membiayai proyek-proyek batu bara ini kabar bagusnya itu jadi bank-bank komersial besar seperti ADB itu tidak akan membiayai lagi batu bara dan akan mulai beralih ke pembiayaan energi terbarukan ini kan kebanyakan pembangkit-pembangkit di Indonesia itu kan kita masih banyak ada yang KPBU dengan swasta itu nanti tidak akan ada lagi yang akan mau membiayai proyek-proyek batu bara dan mau-mau kita juga harus mulai pelan-pelan tadi menyiapkan bagaimana caranya untuk bisa shifting tadi sudah sudah ada pembiayaan sudah mau untuk membiayai energi terbarukan tinggal regulasinya dibuat jadi kayak ekosistemnya tinggal disiapin biar nanti ketika keran itu dibuka itu bisa melalui dengan lancar ekosistem regulasinya apakah ada yang terakhir apakah ada regulasi terkait generis belum ada jadi memang kita belum ada regulasi khusus terkait green hydrogen dan ini yang sekarang sedang kita siapkan jadi GIZ kita mensupport MPTKE dan juga Bapenas untuk menyiapkan roadmap terkait green hydrogen di Indonesia seperti apa nanti berdasarkan dari beberapa studi kita dengan Pertamina dengan tadi SDM Energy dengan beberapa partner nanti kita coba resume lesson learnnya apa terus nanti kira-kira yang terbaik buat Indonesia apa strateginya bagaimana regulasi apa yang perlu disiapkan finansial insentif apa yang perlu disiapkan juga itu nanti sedang kita kita godok mungkin itu ya harapnya bisa bisa menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman mungkin ada lagi atau mungkin waktunya udah habis silahkan dari moderator oke mohon maaf teman-teman karena kita memiliki terbangsaan waktu juga jadi sisi Q&A-nya kita cukupkan dulu sampai disini terima kasih sekali kepada teman-teman yang udah bertanya dan juga terima kasih terutama kepada Masuka yang udah memberikan jawaban ya terima kasih banyak ya semuanya nah selanjutnya kita langsung masuk aja ke sisi penyerahan dan terima kasih sebagai tentu apresiasi dari kami karena telah meluangkan waktunya untuk mengaparkan dari yang tadi pertanyaan juga dengan saat yang saya mau gitu oke benar banget jadi ini kajian ini saya share aja nomor atau ini akan saya coba jawab di luar sesi ini gak apa-apa di email juga gak apa-apa di praditsuka.pradita.giz.de bisa dibilang di situ kalau masih ada pertanyaan oke saya terima kasih juga buat panitia udah memfasilitasi ini sekali lagi saya ini ya senang sekali udah ada topik bahasan ini gitu di kampus karena sebelumnya kemahasiswaan tuh gak ada bahasan ini ketika saya dulu jadi ketua OSKM kita udah mulai bahas tentang isu-isu global tapi gak tau apakah itu berhenti di tahun 2014 apakah diteruskan di kaderisasi sekarang tapi semoga aja kaderisasi sekarang udah mulai ini ya kita udah mulai beradaptasi dengan kondisi jaman jangan hanya mahasiswa ITB cuma mengulik isu-isu internal tapi kita coba melihat di luar sana ada apa termasuk kembali dari negara terbarukan dan juga green header zone oke thank you ya buat semuanya oke baik terima kasih selanjutnya kami persilahkan nih kepada teman-teman untuk mengambil ayo dokumentasi untuk bang Alvi selaku ketua metalfest kami persilahkan kembali untuk siap-siap dalam sesi kira-kira ketika ini untuk mengambil dokumentasi bersama masukan oke makasih Can buat oke buat masukan sama bang Alvin boleh senyum dulu nih oke aku hitung ya satu dua tiga oke mungkin sekali lagi boleh ganti gaya satu dua tiga oke udah mau kembali lagi ke MC oke terima kasih banyak dan terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Suka untuk memaparkan materi yang tentunya memberikan pengetahuan dan instanasi baru untuk kami para mahasiswa metalurgi dan jurusan-jurusan lain juga terima kasih juga pada Mas Suka nah baik apabila Mas Suka terlapet keperluan lain setelah ini Mas Suka diperbolehkan untuk meninggalkan terus terima kasih Mas terima kasih Mas terima kasih semuanya sukses selalu oke nah disetelah kita mendapatkan mawaran yang menambah pengetahuan dan insightful banget tentunya dan seru banget tadi selanjutnya kita bakal ngapain lagi nih nah jadi selanjutnya kita bakal masuk ke sesi yang mungkin paling tunggu-tunggu gitu ya karena kita dari tadi kayaknya udah seru-seru bahasannya sekarang kita butuh refreshing sedikit lah gitu setelah mendengarkan dua materi yang tadi udah agak berat gitu mungkin jadi selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi games gitu ya oke oke nah mungkin bisa dijelasin dikit jadi sesi gamesnya bakal kayak gimana mungkin buat teknisnya gitu oke untuk sesi gamesnya bakal main kuisis nih teman-teman kayaknya udah pada tau lah ya teknis cara main kuisis ini iya pasti karena udah familiar banget lah ya udah sering banget ini dipake oke langsung aja kita mulai sesi gamesnya di kuisis nah boleh banget nih buat teman-teman panitia untuk memilihkan code ataupun linknya nih supaya kita bisa langsung mulai gamesnya iya bener oke nah itu di share screennya udah ada code dari kuisisnya jadi silahkan nih buat teman-teman abang kakak semuanya yang ada disini ataupun mungkin ibu bapak gitu yang ingin bergabung dalam kuis ini boleh banget langsung join aja yuk kami persilahkan oke untuk cara joinnya boleh join myquiz.com terus dimasukkan game code nya 696-098 untuk format namanya kayak yang di zoom aja ya teman-teman ya disamakan dengan zoom aja biar kedetect juga gitu yuk silahkan diberi waktu ya untuk join kita mungkin tunggu sampai 10.57 ya kita kasih waktu 3 menit untuk persiapan joinnya teman-teman ya sebenar jadi mungkin buat yang masih kesusahan buat join masih ada waktu kok santai aja oke udah ada 15 orang nih teman-teman yuk join lagi di code nya 696-098 kita tunggu sampai 10.57 berarti kurang lebih 2 menit lagi nih teman-teman yes benar ini ada 68 orang harusnya bisa lebih lah ya dari setengahnya gitu ya can biar kayak ya biar apa ya sekaligus menguji pengetahuan gitu kan kayak tadi beneran gak sih dapet materinya gitu yuk boleh yuk teman-teman langsung join aja oh iya nah teman-teman ini mungkin sedikit intermezzo gitu ya jadi buat quiz ini bakal ada hadiahnya loh jadi apa ya jangan disiasiakan gitu kesempatannya kayak cuman main game segitu kan dan apalagi tadi materinya udah jelas banget disampaikan jadi buat teman-teman yang nyimak dari sesi 1 sampai sesi 2 pasti bisa jawab ya gak sih can kayak sayang banget gitu kalau dilewatin bener jadi dengan kalian ikut tuh bisa dapet games loh teman-teman jadi selain mendapatkan ilmu kali ini juga bisa dapet games dengan cara join ke gamenya nah sekarang udah 10-15-6 berarti kurang lebih 1 menit lagi gamenya kita bakal mulai udah ada sekitar 24 orang jadi 24 orang atau mungkin lebih nanti akan memperebutkan hadiah kurang lebih 3 posisi gitu yang bakal kita kasih hadiah udah ada 26 orang beberapa detik lagi bakal kita mulai nih teman-teman oke 30 detik lagi gamenya bakal kita mulai ya yuk mungkin yang masih belum join bisa join masih ada kesempatan oke jangan lupa masukin di 696-098 di kuisis.com gitu teman-teman oke kurang lebih 20 detik lagi gamenya bakal dimulai di 10-15-7 tempat nanti bakal kita langsung play gamenya jadi teman-teman boleh siap-siap dulu pas banget ada 10-15-7 teman-teman berarti sekarang gamenya udah bisa dimulai kepada operator langsung dipersilakan selamat menangin semuanya nah untuk pertanyaan pertama adalah why do we need green hydrogen nah teman-teman penjelasan dari masuka tadi udah membahas tentang green hydrogen nah boleh dijawab nih kenapa nih sebenernya kita butuh banget green hydrogen oke yang ini kayaknya masih gampang ya can masih pada cepet banget jawabnya oke itu ada pilihan jawabnya tetap ada tiga itu ya oke deh oke untuk leaderboardnya ternyata ada 10 orang yang menjawab dengan jawaban yang kurang tepat nih jadi ada total dari 28 orang ada 23 yang jawab 10nya salah berarti 22 orang menjawab dengan benar ya berarti eh 28 yang jawab 23 berarti 5nya kemana nih teman-teman iya ayo langsung aja dijawab gak salah takut salah gak apa-apa oke ini ada pertanyaan kedua what are not the renewable resources for H2 hidrogen energy sources and productions nah kemudian jawabannya ada 4 nih solar PV biomass geothermal sama natural gas oke langsung aja di jawab teman-teman udah ada 23 nih yang jawab dari 29 sama disclaimer disclaimer nih teman-teman buat mungkin kalau pertanyaannya di jawabannya itu ada kotak gitu ya bisa lebih dari 1 berarti itu jawabannya bisa lebih dari 1 gitu oke the time is up sekarang udah ada 26 dari 29 orang yang jawabnya sekarang kita cek leaderboardnya untuk urutan nomor 1 ada wah 125 2601 ada Muhammad Alfat yang jawab dengan benar jawaban yang natural gas oke jadi ini yang salah dikit nih Can oke masih gampang lah ya berarti masih kita perhatikan kita next ke soal selanjutnya nah untuk soal nomor 3 akan muncul satu lagi pertanyaannya adalah what is the most effective technique to produce green hydrogen ada 3 pilihan ada liquefaction ada elektrolisis dan juga gasification nah boleh dijawab nih teman-teman kira-kira teknik mana yang paling efektif untuk memproduksi green hydrogen dari 29% sudah ada 23 yang jawabnya masuk iya oke oke 3 detik lagi oke yuk kita lihat leaderboardnya oke ternyata masih dipimpin oleh Alphard oke mungkin langsung next aja nih selanjutnya ini adalah pertanyaan keempat berarti ya yaitu what are key materials for green hydrogen production nah ada 3 pilihan jawaban ada electrical power ada water sama ada air ini gampang banget sih tadi udah sering banget ditekenin ya chan pas penyampaian materi oke dari ini udah soal keempat dari total lima soal teman-teman jadi dipastikan tujuh dengan benar karena sekali lagi ada loh hadiahnya buat teman-teman dengan top 3 jawaban terbaik iya iya betul oke masih ada waktunya yuk mungkin kalau yang masih dikir jangan lupa dipencet siapa tahu ini kan ya asal-asal berhadiah gitu misalnya pencet terus benar oke the time is up teman-teman dari 29 perserta sudah masuk 20 jawaban dan sekarang boleh kita lihat leaderboardnya dulu nih ternyata masih dipimpin sama Alphard chanah nomor satunya oke oke boleh langsung naik aja apa nih chanah pertanyaannya kira-kira kita ke last question nih teman-teman pertanyaannya adalah what is not hydrogen storage method ada slush hydrogen ada compressed gases hydrogen ada hydro compressed hydrogen dan juga liquefied hydrogen nah boleh jawab dari 4 pilihan ini kira-kira mana nih jawaban yang benar dari pertanyaan what is not hydrogen storage method teman-teman yes saya ada 7 detik untuk menjawab udah 21 orang oke mungkin ini bagian yang paling mendebarkan ya chanah karena udah masuk penerian terakhir berarti leaderboardnya udah fix nih kita udah dapetkan 3 jawaban teratas kalau udah kelihatan nih teman-teman 3 orang dengan perolahan poin tertinggi di game kali ini oke mungkin boleh di next aja itu semua operas biar kelihatan nih untuk leaderboardnya oh ternyata tadi ada disini oke itu chan boleh nih jadi siapa aja chan pemenangnya chan oke untuk the third position ada mana nih teman-teman ada yang tadi juga bertanya kebetulan ada muhammad hafiyan nih untuk posisi nomor 3 selamat kepada muhammad hafiyan telah menempati posisi 3 di game kali ini selalu untuk posisi nomor 2 ini ada yang username-nya tri krisna teman-teman jadi selamat kepada tri krisna sudah menempati posisi 2 di game kali ini dan juga untuk posisi pertama dimenangkan oleh siapa dis oke nah ini buat yang posisi pertama gitu ternyata dimenangkan oleh chandra dari pauman nih chan yeay jadi konglets buat pemenang kepada 3 orang pemenang ya teman-teman nah untuk klaim hadiahnya boleh langsung aja hubungi ke panitia eh atau mungkin nanti bakal ada panitia nih yang akan memberikan hadiah kepada pemenang di games pada acara-acara jadi lupa di klaim dan kalau misalkan gak klaim berarti hadiahnya akan diserahkan kepada MC teman-teman yeay ya jadi jangan lupa ya untuk di nanti kalau misalkan ada panitia yang ngechat dibalas gitu karena kalau enggak berarti itu buat kita gitu karena kita juga mau ya chan cuman sayang kita gak bisa ikutan gitu tadi ya sebetul banget nah teman-teman dengan berakhirnya sesi games tadi kita juga mendapatkan hadiah nih untuk 3 orang pemenang berarti berakhir sudah rangkaian acara untuk seminar metal fest yang pertama ini tapi sebelum itu kita akan lanjut ke sesi foto bersama dulu mungkin ya yes benar jadi karena kita udah berada di penghujung acara tadi kita udah dapet materi yang keren-keren udah dapet dan tadi udah ada sesi games untuk mematangkan materi dan udah ada 3 pemenang juga gitu dari gamesnya nah selanjutnya kita langsung masuk aja ke sesi dokumentasi gitu jadi buat teman-teman nih yang ada disini abang kakak dan ibu bapak yang hadir disini boleh banget langsung di on camin aja kameranya yuk masih ditunggu ya teman-teman mungkin dikasih waktu berapa ya Can kita mungkin tunggu sampai 11.06 kita kasih waktu 1 menit nih sekaligus tunggu dari teman-teman popdoc untuk memimpin sesi foto kali ini yes benar jadi mungkin buat yang mau rapi-rapi dulu ya boleh banget nih kita tunggu yuk boleh yuk teman-teman di slide 1, 2, dan 3 di on cam dulu kameranya bentar aja kok ya yang penting acara hari ini terdokumentasikan karena kayak sayang banget udah bikin acara yang keren-keren terus gak ada dokumentasinya gitu oke let's go kita on cam dulu nah ini slide 1 udah lumayan rame nih Can oke kita masih menunggu ya mungkin untuk teman-teman di slide 2 dan 3 iya biar kita rame ini kan kalau rame seneng kan kayak kita bisa saling ngeliat muka satu sama lain gitu saling kenal juga karena yang disini kan gak cuman dari ITB aja oke mungkin cukup gak ya udah 16.06 teman-teman jadi dipersilakan untuk tim yang in charge buat sesi foto bersama dipersilakan yes oke kita langsung aja ya aku hitung ya buat slide pertama dulu 1 2 3 oke slide selanjutnya 1 2 3 oke udah aman oke terima kasih kepada tim bookdoc nih nah dengan selesainnya sesi dokumentasi maka seluruh rangkaian acara untuk metal fest yang pertama ini seminarnya telah berakhir ya tapi sebelum itu kami mengucapkan juga terima kasih nih kepada media partner yang ikut menyukseskan acara di pagi hari ini ada 107,9 FM 8 Radio ITB Liga Film Masiwa ITB 106,7 FM dan juga dari webinar Indonesia ya bener banget jadi sekali lagi kami sebagai MC juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman abang kakak dan ibu bapak yang sudah hadir dan meramaikan acara pada sehari ini gitu jadi mungkin saya Adis dan saya Can kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami ini terdapat kesalahan ataupun perilaku yang kurang berkenan ya dan kami juga sekali lagi ya ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua partisipan yang sudah hadir dan untuk bapak pembicara juga gitu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada siang hari ini akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh